Di Hindu Plaza, kompetisi telah mencapai klimaksnya. Luar biasa dan gemilang, dengan klimaks yang muncul satu demi satu. Sorak-sorai yang meriah membuat para kontestan di atas panggung makin bersemangat, bahkan mereka mampu tampil berlipat-lipat kali lipat dari biasanya. Untuk memasuki benua Zenmo, hampir tidak ada seorang pun yang bersedia menahan diri. Meskipun Jiang Xiusan dan Feng Zhenqiu sengaja tidak menunjukkan perbedaan dalam tingkat kultivasi, para kontestan di sepuluh panggung sangat sadar. Hampir tak ada kultifator tahap Yuan Dan yang berinisiatif menantang kultifator tahap melampaui mortalitas, dan tak ada kultifator tahap danau sejati yang menantang kultifator tahap Yuan Dan. Ini bukan hanya masalah muka, tetapi juga masalah dipandang rendah oleh para ahli di benua Zenmo. Terlebih lagi, di hadapan begitu banyak penonton, merupakan tindakan yang memalukan untuk menantang seorang kultifator yang satu tingkat lebih rendah dari dirinya. Menyoraki adalah hal kecil, dan bahkan mungkin dapat memicu kemarahan publik. Mungkin Anda dapat dengan mudah mengalahkan seorang kultifator tahap Transending Mortality sebagai seorang kultifator tahap Yuan Dan, tetapi ini bukanlah pertarungan untuk menentukan kemenangan atau kekalahan. Di babak berikutnya, seorang kultifator tahap True Lake bahkan mungkin dapat mengalahkan Anda. Ada sangat sedikit pembudidaya tahap danau sejati yang berusia di bawah 50 tahun, tetapi itu tidak berarti tidak ada. Misalnya, Feng Luo Jian belum genap berusia 50 tahun, tetapi dia sudah berada di tahap danau sejati level 2. Chen Suyin berdiri di panggung nomor 1, dan hatinya dipenuhi dengan kegembiraan. Dia berada di tahap Transending Mortality level 9, dan telah mengalahkan dua orang dengan mudah. Selama dia mengalahkan satu orang lagi, dia akan dapat maju ke babak berikutnya. Meskipun tingkat kultifasinya tidak dianggap tinggi di sini, tetapi kecantikannya membuat sorak-sorai di panggung nomor 1 menjadi yang paling keras. Hah! Siamu, yang tidak terlalu memperhatikan kompetisi, melirik tahap nomor 1, dan ketika dia melihat Chen Suyin, dia tidak bisa mengalihkan pandangan darinya. Dia bahkan tidak menyadarinya saat dia perlahan berdiri. Wanita ini sungguh cantik, bahkan di benua Zenmo, dia belum pernah melihat wanita secantik itu. Yang membuatnya makin puas adalah ia merasa wanita ini bersikap terus terang, bahkan tidak menggunakan cadar untuk menutupi kecantikannya. Mungkin bakat wanita ini tidak sebaik base shooting, dan tidak akan membantunya di masa depan. Tetapi sebagai pemilik masa depan gunung Raja Bintang Benua Zenmo, mengapa dia tidak bisa memiliki wanita cantik yang benar-benar dicintainya? Pria jangkung berwajah merah, yang telah berdiri di samping Siamu, tidak membutuhkan Siamu untuk mengambil inisiatif untuk bertanya. Ketika Siamu berdiri sambil menatap Chen Suyin, dia segera berbisik ke telinga Siamu, ini adalah murid warisan dari Danau Pedang Istana Pencari Surga, Chen Suyin. Istana Pencari Surga adalah sekte nomor 1 di Benua Hilang, dan ada Tangga Pencari Surga di Istana Pencari Surga. Kudengar dia berhasil mencapai anak tangga ke-54 saat dia berada di tahap melampaui kematian level 7, dan menduduki peringkat 50 teratas. Apa itu Tangga Pencari Surga? Siamu bertanya dengan sedikit cemberut. Ria berwajah merah itu berkata dengan sungguh-sungguh, Tangga Pencari Surga ini bukanlah barang biasa. Aku telah bertanya-tanya beberapa hari terakhir ini. Tangga Pencari Surga ini adalah harta karun kuno yang asli. Adapun tingkatannya, bahkan para tetua Istana Pencari Surga pun tidak mengetahuinya. Hingga saat ini, belum ada seorang pun yang melangkah ke puncak Tangga Pencarian Surga. Naik ke Tangga Surga karena semakin tinggi kultivasi seseorang, semakin besar tekanannya. Semakin muda usianya, semakin kecil tekanannya. Meskipun kultivasi utusan khusus itu tinggi, dia jauh lebih muda daripada para jenius yang disebut di sini. Aku percaya bahwa utusan khusus pasti akan dapat mencapai puncak Tangga Pencari Surga. Siamu mengangguk, baiklah, setelah selesai di sini, mari kita naik ke Tangga Pencari Surga. Lelaki berwajah merah itu berkata dengan suara rendah, sebenarnya, bahkan jika utusan khusus tidak menyebutkannya, aku akan menyarankan agar utusan khusus menaiki Tangga Pencari Surga. Tangga Pencari Surga memiliki asal-muasal yang misterius, dan tidak ada seorang pun yang berhasil mencapai puncaknya selama bertahun-tahun. Mungkin setelah utusan khusus berhasil mencapai puncak, akan ada kesempatan besar. Lagi pula, ku dengar bahwa semakin tinggi seseorang menaiki Tangga Pencari Surga, semakin dalam pemahamannya tentang kultivasi, dan pada saat yang sama, semakin besar pencapaiannya di masa depan. Itu benar. Siamu langsung tergerak, dan berkata, kalau begitu, masalah Tangga Pencari Surga sudah beres. Setelah Chen Suyin menyelesaikan pertandingannya, suruh dia datang ke sini. Aku akan memberinya kejutan. Ya, pria berwajah merah itu segera menjawab. Dia tentu saja mengerti apa yang dimaksud Siamu dengan kejutan. Hanya orang bodoh yang sombong seperti Bei Su Ting yang akan menolak kejutan seperti itu. Kalau saja itu gadis lain, itu pasti akan menjadi kejutan dalam kejutan. Di Tangga Pencarian Surga di Istana Pencarian Surga, saat Mowuji melangkah ke Anak Tangga ke-99, dia secara khusus mengalirkan energi unsurnya melalui Meridian ke-100 dan ke-101. Begitu Mowuji melangkah ke Anak Tangga ke-99, tekanan dahsyat dan kekuatan berputar dari Tangga Pencari Surga melonjak ke arahnya. Meridian ke-100 dan ke-101 Mowuji juga meledak dengan energi unsur. Tekanan hebat dan kekuatan berputar itu ditekan oleh energi unsur ledakan dalam tubuh Mowuji, dan Mowuji dengan mudah melangkah ke Anak Tangga ke-99. Langkah ke-100, langkah ke-101, langkah ke-102. Kaca. Saat Mowuji melangkah ke Anak Tangga ke-103, tulang kakinya akhirnya patah. Meskipun saluran penyimpanan unsurnya masih dapat menyalurkan energi unsur, tubuhnya tidak mampu lagi menampungnya. Mowuji mendonga dengan sedikit enggan. Tinggal 5 anak tangga lagi, dan selama dia bisa melangkah ke 5 anak tangga lagi, dia akan bisa berdiri di puncak tangga pencari surga. Dengan paksa menahan tekanan mengerikan dan kekuatan berputar dari langkah ke-103, Mowuji mengeluarkan beberapa pil penyembuh dan menelannya. Pada saat yang sama, ia mulai mengedarkan teknik fana abadi untuk mempercepat pemulihannya. Tepat saat teknik abadi fana mulai beredar, energi spiritual yang dahsyat di sekitarnya bagaikan sungai yang mengalir mundur, dan dengan suara, ledakan, energi itu langsung memasuki tubuh Mowuji. Mowuji dapat merasakan bahwa tingkat kultifasinya yang mandek selama beberapa bulan terakhir, mulai meningkat saat ini. Mowuji berpegangan erat pada anak tangga ke-103 tangga pencarian surga, dan dengan gila-gilaan menyerap energi spiritual. Berdiri di tangga pencarian surga, seseorang hanya dapat merasakan energi spiritual biasa, namun saat seseorang mulai bersirkulasi dan menyerapnya, energi itu sesungguhnya lebih kuat daripada batu roh tingkat surga. Tidak, ini adalah jenis energi spiritual yang benar-benar berbeda dari batu roh tingkat surga. Energi spiritual batu roh tingkat surga murni dan kaya, dan bahkan memiliki jejak tanda dao yang dapat membantu dalam kultifasi. Namun, energi spiritual di sini tampaknya lahir untuk melayani kultifasi. Teknik fana abadi miliknya bagaikan seekor ikan di dalam air yang berada di bawah pengaruh energi spiritual ini. Kalau saja tekanan yang ada tidak semakin mengerikan, Mowuji sungguh ingin melanjutkan kultifasinya dengan cara tertutup di sini. Berkultifasi di sini hanya semenit saja sama saja dengan satu abad. Di bawah pengaruh energi spiritual, energi unsur dalam meridiannya mengeluarkan suara mendesis. Tingkat kultifasi Mowuji, yang sudah lama tidak meningkat, langsung naik ke tahap lingkaran besar melampaui kematian level 12. Mowuji dengan paksa menekan kegembiraan di dalam hatinya. Dia menduga bahwa bahkan tanpa pil pembentuk emas, dengan tingkat peningkatannya saat ini, dia akan mampu menembus ke tahap melampaui kematian dalam sekali jalan. Namun, dia tetap mengeluarkan tiga pil pembentuk emas dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Ini karena tekanan pada langkah ke-103 semakin kuat dan kuat, dan Mowuji ragu apakah dia bisa bertahan sampai dia melangkah ke tahap Yuandan. Energi unsur yang dahsyat dari tiga pil pembentuk emas berkumpul dan menyapu, berbenturan dengan energi spiritual yang pekat di luar. Sebuah kekuatan yang kuat langsung menyerbu meridian ke-102 Mowuji. Meridian ke-102 yang awalnya terhalang langsung terbuka. Perasaan halus menyerbu seluruh tubuh Mowuji. Pada saat ini, seolah-olah dia sedang bermandikan energi abadi. Seluruh tubuhnya dipenuhi dengan kekuatan luar biasa dan rasa rileks yang luar biasa. Gelombang baru energi unsur langsung memasuki meridian ke-102, membentuk sirkulasi energi unsur dengan meridian ke-100 dan ke-101. Tekanan di tangga pencari surga langsung berkurang, dan Mowuji tiba-tiba berdiri. Kakinya yang patah sudah pulih sepenuhnya, dan dia dengan mudah melangkah ke anak tangga ke-104. Langkah ke-105, langkah ke-106, langkah ke-107. Tekanan pada anak tangga ke-107 dari tangga pencari surga tampaknya dua kali lebih kuat dari sebelumnya. Energi unsur dalam tiga saluran penyimpanan unsur Mowuji mengering sekali lagi. Ui, Mowuji jatuh di anak tangga ke-107. Kali ini, dia tidak hanya memuntahkan darah, bahkan kulitnya mulai robek karena tekanan yang sangat besar. Tinggal satu langkah lagi. Mowuji berdiri dengan gemetar. Berdiri di anak tangga ke-107, dia meraum dan melangkah dengan kuat ke anak tangga ke-108. Di panggung satu Yan Siti Plaza, seorang pria berjubah putih dengan rambut panjang mendarat di depan Chen Suyin, Tao Yuan dari Sekte Evolusi Agung ada di sini untuk meminta bimbingan dari Saudari Magang Junior Chen. Saudari Magang Junior, silakan bergerak. Chen Suyin mengernyitkan alisnya sedikit. Sejujurnya, dia sangat tidak senang bahwa kedua peringkat ganda Istana Pencari Surga ditekan oleh Sekte Evolusi Besar. Sayangnya, sebagai murid warisan Danau Pedang Istana Pencari Surga, dengan kultifasi tahap melampaui kematian yang dimilikinya, sangat sulit baginya untuk memasuki papan poin kontribusi aliansi 100 Sekte. Perlu diketahui, membunuh seorang kultifator tahap melampaui mortalitas level 9 hanya bernilai 26 poin, namun membunuh seorang kultifator tahap Yuan dan level 1 bernilai 100 poin. Jadi, untuk memasuki dewan poin kontribusi aliansi 100 Sekte, seseorang harus setidaknya berada di alam bumi. Tidak semua orang sehebat penggarap nakal 2705. Sekarang murid Sekte Evolusi Agung menantangnya, dia tidak menunjukkan belas kasihan. Pedang di tangannya telah berubah menjadi gelombang ki pedang yang menyapu ke arah Tao Yuan. Gelombang demi gelombang pedang ki membentuk gelombang di udara di atas panggung pertempuran, menghiasi panggung pertempuran pertama seperti ombak yang mengepul di langit, sungguh indah. Di mata banyak orang, Tao Yuan pasti akan mundur saat menghadapi gelombang ki pedang seperti itu. Begitu dia mundur, Chen Suyin akan berada di posisi yang lebih unggul. Siamu, yang sudah berdiri, melihat gelombang ki pedang Chen Suyin dan berkata dengan gembira, aku tidak menyangka bakat gadis ini begitu menakjubkan. Gelombang ki pedang seperti ini jarang ditemukan bahkan di antara para kultifator pedang di benua Zenmo. Yang mengejutkan banyak orang adalah Tao Yuan tidak mundur, ia malah menyerang gelombang ki pedang. Lingkaran energi elemental samar tiba-tiba muncul di sekujur tubuhnya. Gelombang ki pedang mendarat di energi unsur Tao Yuan, menciptakan ledakan energi unsur yang tak terhitung jumlahnya sebelum menghilang ke udara. Jelasnya, energi unsur pelindung Tao Yuan adalah jenis keterampilan sihir. Hanya dalam satu pertukaran jurus, mereka yang ahli dalam ilmu pedang bisa merasakan bahwa jika Chen Suyin tidak dapat menembus penghalang energi elemental Tao Yuan, dia pasti akan kalah dari Tao Yuan. Jika orang lain dapat melihat ini, Chen Suyin secara alami juga dapat melihatnya. Wajahnya berubah serius, keterampilan sihir pelindung ini tampaknya secara khusus digunakan untuk menangkal beberapa keterampilan pedang. Kecuali gelombang ki pedangnya jauh lebih kuat daripada penghalang energi unsur Tao Yuan, akan sangat sulit baginya untuk menghancurkan penghalang energi unsur ini sekaligus. Maafkan aku, adik magang junior Suyin, aku tidak. 242. Tao Yuan terbiasa membunuh, dan setelah mendengar ledakan itu, dia merasa ada sesuatu yang salah. Cambuk di tangannya bergerak cepat dan mencambuk Chen Suyin. KKKK. 3 hingga 4 sambaran petir meledak di sekitar Tao Yuan. Yuan ki pelindung Tao Yuan menghilang di bawah sambaran petir. Ledakan. Pedang Chen Suyin menangkis cambuk Tao Yuan, dan beberapa cahaya pedang melesat ke arah Tao Yuan. Inilah kelebihan seorang kultifator pedang, mampu melepaskan pancaran pedang kapan saja. Setelah keterampilan bertahan Tao Yuan dihancurkan oleh Chen Suyin, dia dengan cemas ingin mundur. Cahaya pedang Chen Suyin tidak main-main, dan saat dia mundur, energi unsur pada cambuk itu pun menghilang. Cahaya pedang Chen Suyin menembus bahu Tao Yuan, dan pada saat berikutnya, pedang dingin sudah ada di leher Tao Yuan. Wajah Tao Yuan pucat, dan dia tidak berani bergerak. KKK senior Chen, aku mengaku kalah. Chen Suyin menarik kembali pedangnya, dan berkata dengan dingin, jika bukan karena usahamu dalam bertahan melawan para kultifator alien, pedangku ini pasti telah menembus lehermu. Terima kasih kKK senior atas belas kasihannya. Wajah pucat Tao Yuan langsung memerah, dan setelah mengatakan itu, dia berbalik dan melompat dari panggung. Dia memiliki tingkat kultifasi yang sama seperti Chen Suyin, dan karena dia kalah darinya, dia tentu saja harus memanggilnya sebagai kKK magang senior. Tepuk tangan meriah terdengar dari bawah panggung, dan danau pedang istana pencari surga pun semakin bersemangat. Meskipun istana pencari surga ditekan oleh sekte evolusi besar dalam hal peringkat, tetapi Chen Suyin dan Tao Yuan memiliki tingkat kultifasi yang sama, dan mereka masing-masing mewakili kedua sekte tersebut. Sekarang setelah Chen Suyin mengalahkan Tao Yuan, dia secara alami membantu istana pencari surga melampiaskan kemarahan mereka. Jiang Siusan terkekeh, murid danau pedang ini benar-benar menguasai jurus petir, jadi dia pasti punya beberapa peluang lain. Tidak heran Tao Yuan kalah. Bagaimana mungkin Feng Zenqiu tidak mengerti maksud Jiang Siusan? Meskipun Chen Suyin dari istana pencari surga mengalahkan Tao Yuan dari sekte evolusi agung, itu bukan karena keterampilan pedang istana pencari surga, tetapi karena keterampilan tipe petir yang dipelajari di tempat lain. Feng Zenqiu pun ikut tertawa, memang benar, kalau bukan karena ilmu bela diri Tao Yuan, dia pasti sudah kalah oleh lambayan pedang Chen Suyin. Ku dengar Tao Yuan pernah keruntuhan langit yang hilang sebelumnya. Aku penasaran apakah dia mendapatkannya dari sana. Wajah Jiang Siusan menjadi dingin, tetapi dia tidak dapat menemukan kata-kata untuk membantah. Ini karena keterampilan penghalang pelindung Tao Yuan memang bukan dari sekte evolusi besar. Siamu tertawa, keduanya tidak buruk. Benar, tetua Zheng, pergilah dan panggil Suster Junior Suyin. Aku merasa bahwa keterampilan pedang dan serangan petirnya sangat luar biasa. Dia adalah sorotan langka dalam kompetisi ini. Iya, pria jangkung berwajah merah yang berdiri di belakangnya menanggapi dan segera berbalik untuk memberi perintah. Seorang pemuda berpakaian hitam segera pergi. Karena Siamu tidak merendahkan suaranya saat berbicara kali ini, hampir semua orang di sekitarnya mendengarnya. Ketika Feng Zenqiu dan Jiang Siusan, yang masih bertengkar, mendengar ini, ekspresi mereka berubah. Mereka tidak begitu jelas mengenai karakter Siamu, tetapi mereka tahu bahwa dia bukan orang baik. Retakan. Tekanan hebat melanda, dan tulang kaki Mowuji patah lagi. Pada saat ini, dia melangkah ke anak tangga ke-108. Tekanan yang mengerikan dan dahsyat di sekelilingnya langsung lenyap, dan gerimis kabut tipis mendarat di tubuh Mowuji. Mowuji jelas tidak menelan pil apapun, tetapi dia menemukan bahwa semua luka di tubuhnya telah hilang. Bahkan tulang kaki yang patah pun pulih dengan cepat. Betapa indahnya tempat ini. Jika dia bisa berkultivasi di sini, betapa menakjubkannya tempat ini. Mowuji sempat berpikir untuk berkultivasi, namun tiba-tiba ia teringat bahwa ia telah membuka meridian ke-102 pada anak tangga ke-103, namun ia tidak berhasil mencapai tahap Yuandan. Dia masih berada di tahap melampaui kematian level 12, tetapi dia telah mencapai lingkaran besar. Jika ada hal lain yang berubah, itu adalah meridian ke-102-nya yang telah terbuka. Tiga pil pembentuk emas, tetapi dia sebenarnya tidak berhasil sampai ke alam bumi. Mowuji sedikit kecewa, dan langsung menyingkirkan pikiran untuk tidak maju ke tahap Yuan dan dari benaknya. Sekarang setelah ia membuka meridian ke-102, ia pasti bisa menembus ke tahap Yuan dan setelah beberapa kali berkultivasi secara tertutup. Tidak perlu terburu-buru. Anak tangga ke-108 dari tangga pencari surga sebenarnya adalah sebuah panggung dengan keliling sekitar 3 meter. Di bagian depan panggung, terdapat sebuah prasasti batu berwarna putih bersih. Mowuji menduga bahwa prasasti batu ini dimaksudkan untuk mengukir namanya. Asal dia bisa mengukir namanya di prasasti batu ini, dia pasti langsung jadi orang nomor satu di papan pencari surga. Di bagian belakang peron, ada meja teh, dan di atas meja teh tersebut, ada tablet seukuran telapak tangan. Tablet ini terbuat dari bahan yang tidak diketahui, dan keinginan spiritualnya tidak dapat menembusnya sama sekali. Mowuji berjalan mendekat untuk mengambil tablet itu, dan menyadari bahwa ada beberapa kata di atas meja teh, aku mempertaruhkan nyawaku untuk membawa token pencarian abadi, dan tangga pencarian surga pun diambil olehku. Di masa depan, jika ada yang bisa datang ke sini dan mendapatkan token pencarian abadi, tolong bantu aku membalas dendam. Musuhku bernama Pang Zui. Lupakan saja, karena kau bisa mendapatkan token pencarian abadi, kau pasti memiliki bakat yang tak tertandingi. Tolong lakukan sesuatu untuk semua kultifator di Zensing. Ji Fei Kian. Tanpa alasan yang jelas, Mowuji tidak dapat memahaminya. Tangga pencari surga benar-benar diambil oleh Ji Fei Kian. Harta karun seperti itu bisa diambil. Mengapa dia tidak bisa mengambilnya? Bisakah hal itu lebih dibesar-besarkan lagi? Jika Ji Fei Kian benar-benar sekuat itu, mampu mengangkat tangga pencari surga, dan bahkan meninggalkan benda seperti itu di sana, siapa lagi yang punya kualifikasi untuk menjadi musuhnya? Pang Zui itu benar-benar menantang surga. Adapun apa itu Zensing? Mungkinkah itu nama lain untuk benua yang hilang? Kalimat terakhir memintanya untuk melakukan sesuatu untuk semua kultifator di Zensing, tetapi siapa yang tahu apa itu? Dia hanya seorang kultifator tahap melampaui mortalitas yang kecil, dan ada banyak sekali orang di Zensing yang mampu membunuhnya, jadi apa yang dapat dia lakukan? Sambil menggelengkan kepalanya, Mouji dengan santai melemparkan token pencarian abadi ke dalam cincin penyimpanannya. Kaca! Terdengar suara keras, dan Mouji terkejut menyadari bahwa meja teh yang beberapa saat lalu baik-baik saja, ternyata telah hancur secara otomatis menjadi tumpukan debu. Memang ada yang aneh tentang ini, dan Mouji mengangkat kepalanya untuk melihat sekelilingnya, semuanya kabur. Karena keinginannya telah terpenuhi, ia harus segera meninggalkan sekte tersebut, lalu mencari Sang Yiping dan kawan-kawan untuk kembali ke sekte Tianji. Ini bukanlah tempat yang bisa ia tinggali lama-lama. Mouji berbalik dan bergegas menuruni tangga pencari surga. Mengenai nama di tangga pencari surga, Mouji sama sekali tidak menghiraukannya. Dia tidak datang ke sini untuk membuat namanya terkenal, tetapi untuk menantang tangga pencari surga. Kenyataannya, dia telah memperoleh banyak hal. Meskipun dia tidak maju ke tahap Yuan dan, dia berhasil membuka meridian ke-102-nya. Mungkin karena Mouji telah mencapai puncak tangga pencarian surga, tetapi saat dia turun, tekanan dari tangga pencarian surga telah sepenuhnya menghilang. Hanya dalam beberapa tarikan nafas, Mouji mendarat di tanah. Langit sudah cerah, dan Mouji langsung menuju aula urusan. Selain beberapa murid yang bertugas, aula urusan tenang dan bersih, tanpa hirup pikuk seperti biasanya. Mouji berjalan ke kantor murid luar, dan di sana hanya ada seorang lelaki tua bermata satu yang sedang membaca buku. Mouji berjalan mendekat dan mengetuk jendela, lalu mengeluarkan token identitas murid luarnya dan berkata, kakak magang senior, aku ingin mengikuti prosedur untuk meninggalkan sekte. Ah, tangan lelaki tua bermata satu itu gemetar, dan bukunya hampir terjatuh. Dia menatap Mouji dengan curiga, dan bertanya lagi, kamu baru saja mengatakan bahwa kamu ingin mengikuti prosedur untuk meninggalkan sekte. Mouji tertawa dan menyerahkan token identitasnya, benar sekali, aku memang ingin mengikuti prosedur untuk meninggalkan sekte ini. Apa ada yang perlu kau lakukan? Meskipun lelaki tua bermata satu itu terkejut, dia tetap menggelengkan kepalanya, tidak perlu. Sulit untuk memasuki istana pencarian surga, tetapi sangat mudah untuk meninggalkannya. Kecuali jika itu adalah murid warisan kelas atas, mereka perlu memberitahu penguasa gunung sebelum meninggalkan sekte. Murid luar hanya perlu menyerahkan token identitas mereka. Eh, token identitasmu masih memiliki seribu poin kontribusi, pria tua bermata satu itu berseru kaget. Mouji tiba-tiba teringat bahwa seribu poin kontribusi ini milik Chen Suyin. Sekarang setelah dia meninggalkan sekte tersebut, seribu poin kontribusi itu tentu tidak ada gunanya baginya. Bolehkah saya bertanya, apakah poin kontribusi ini bisa ditransfer begitu saja ke orang lain? Mouji bertanya dengan tergesa-gesa. Bagaimanapun juga, itu adalah seribu poin kontribusi, dan akan sia-sia jika hanya membuangnya begitu saja. Ya, asal kau memberitahu murid mana yang ingin kau pindahkan, aku bisa membantumu. Lelaki tua bermata satu itu sangat sabar. Kalau begitu bantu aku mentransfernya ke murid warisan Swat Lake, Chen Suyin. Seribu poin kontribusi ini awalnya milik Chen Suyin, dan sekarang dia mengembalikannya padanya. Orang tua bermata satu itu menggelengkan kepalanya, sambil berpikir, sekalipun kau mentransfer sepuluh ribu poin kontribusi pada Chen Suyin, dia tidak akan tahu yang mana. Setelah beberapa saat, lelaki tua itu mengangkat kepalanya dan berkata kepada Mouji, kamu sudah meninggalkan sekte ini. Kamu harus segera meninggalkan sekte ini. Jika kamu tidak meninggalkan sekte ini dalam waktu enam jam, kamu akan dibunuh oleh para penegak sekte ini. Terima kasih banyak. Mouji mengepalkan tangannya dan pergi tanpa ragu-ragu. Tak perlu bicara enam jam lagi, dia sudah tidak sabar untuk segera meninggalkan istana pencari surga. Utusan khusus Xia, mengapa dia mencariku? Aku tidak mengenalnya. Chen Suyin, yang baru saja maju ke babak berikutnya, sedikit mengernyit pada pemuda berjubah hitam di depannya. Dia hanya ingat ahli berambut hitam dan berjanggut putih dari benua Zen Mo. Sedangkan untuk utusan khusus Xia, dia tahu bahwa pemuda berjubah ungu yang duduk di tengah altar utama adalah dia. Tapi apa hubungannya ini dengan dia? Pemuda berjubah hitam itu tersenyum tipis, saya tidak tahu harus berbuat apa, saya hanya menyampaikan pesan. Mungkin utusan khusus Xia merasa bahwa Anda memiliki potensi, dan ingin membuat pengecualian untuk mengizinkan Anda bergabung dengan Gunung Raja Bintang. Ketika Chen Suyin mendengar ini, matanya berbinar. Dia berkultivasi dengan sepenuh hati. Setelah bergabung dengan Danau Pedang Istana Pencari Surga, seluruh fokusnya adalah pada Dao Pedang. Di matanya, tidak ada yang lain kecuali kultivasi. Demi pengembangan diri, dia bisa lebih rendah hati. Kalau tidak, dengan statusnya, mengapa dia terus memohon pada murid luar seperti Mouji? Kebenaran membuktikan bahwa dia benar. Kilatan petir tidak hanya memberinya setumpuk poin, tetapi juga membantunya mengalahkan Tau Yuan belum lama ini. Kudengar kalau budaya kultivasi benua Zen Mo jauh lebih kuat daripada di sini, kan? Chen Suyin bisa tahu kalau pemuda berjubah hitam di depannya juga berasal dari benua Zen Mo. Pemuda berjubah hitam itu menjawab dengan rendah hati, kau benar. Bagi para kultivator dengan level yang sama, benua Zen Mo jauh melampaui tempat ini. Misalnya, aku berada di lingkaran besar tahap melampaui mortalitas, tetapi aku yakin tidak ada kultivator tahap melampaui mortalitas yang dapat bertahan setengah dupa melawanku. 243. Ketika Chen Suyin mendengar kata-kata ini, dia langsung mengerutkan kening dan berkata dengan dingin, karena kamu begitu kuat, maka biarkan aku mengalaminya. Orang-orang di sekitar juga mendengar percakapan mereka dan mereka semua minggir. Tak lama kemudian, ruang kosong yang besar muncul di antara mereka berdua. Jika pemuda berjubah hitam ini bukan dari benua Zen Mo, dia pasti sudah tenggelam dalam air liurnya. Mengatakan tidak ada kultivator di tahap yang sama di benua hilang yang mampu bertahan setengah jam melawannya sungguh terlalu tidak tahu malu. Pemuda berjubah hitam itu masih berkata dengan tenang, kalau begitu, silakan pergi. Aku tidak akan bertarung denganmu. Chen Suyin menyimpan pedang panjangnya dan berkata dengan acuh-ta'acuh, kalau begitu, silakan pergi. Aku tidak akan bertarung denganmu. Chen Suyin menyimpan pedang panjangnya dan berkata dengan acuh-ta'acuh, kalau begitu, silakan pergi. Aku tidak akan mengikutimu. Chen Suyin tidak menjawab karena pedang panjang di tangannya sedikit bergetar. Cahaya pedang menutupi langit saat terbang menuju Gu Shao Yin. Karena lawannya begitu arogan, maka dia tidak perlu menahan diri. Berbeda dengan saat ia bertarung dengan Tau Yuan. Saat ia bertarung dengan pemuda berjubah hitam ini, cahaya pedang Chen Suyin membentuk hujan pedang. Sebelum hujan pedang itu menyentuh tanah, tampaknya akan membentuk garis. Pada saat ini, pemuda berjubah hitam itu bergerak. Tombak panjangnya hanya membentuk lengkungan tombak kecil dan niat membunuh yang tak terlihat terpancar dari lengkungan tombak kecil ini. Retak-retak-retak. Niat membunuh dari tombak panjang itu berbenturan dengan cahaya pedang Chen Suyin. Langit yang penuh dengan energi unsur meledak seperti petasan. Energi unsur yang meledak ini seperti jarum dan para pembudidaya di dekatnya bahkan bisa merasakan ancaman cedera saat mereka bergegas mundur. Hati Chen Suyin hancur karena tak seorang pun yang mengetahui situasinya lebih baik daripada dirinya. Bukan saja hujan pedangnya ditundukkan oleh lawan, dia juga merasa tidak dapat menunjukkan kekuatannya. Perasaan itu seolah-olah jika dia menggunakan teknik pedangnya berikutnya, tombak panjang lawan akan langsung merobek teknik pedangnya dan menembus dadanya. Orang ini memang sangat kuat, berkali-kali lipat lebih kuat dari Tao Yuan. Saat energi unsur Chen Suyin merangsang hujan pedangnya, kilatan petir mulai terbentuk. Kaca! Kilatan petir Chen Suyin bahkan belum meledak ketika hujan pedangnya hancur total. Tombak dingin yang dipenuhi dengan niat membunuh telah mencapai lehernya. Sama seperti apa yang dia lakukan pada Tao Yuan dulu, tapi kali ini, dialah yang menanggung akibatnya. Hati Chen Suyin sudah mati. Dia tidak berani mengatakan bahwa dia tak terkalahkan di antara mereka yang memiliki tingkat kultivasi yang sama, tetapi di lima kerajaan besar, bahkan mereka yang berada di tahap melampaui kematian yang dapat mengalahkannya tidak akan dapat melakukannya dengan mudah. Paling tidak, itu akan membutuhkan pertempuran yang sulit. Namun, pria berpakaian hitam di depannya hanya memaksanya menggunakan satu teknik pedang. Bahkan sampai pada titik jika dia tidak menginginkannya menggunakan teknik pedang ini, maka dia bahkan tidak akan mempunyai kesempatan untuk menggunakannya. Mungkinkah standar kultivasi benua yang hilang benar-benar berbeda dari benua Zenmo? Saat Chen Suyin teringat pada ahli berpakaian hitam dan berambut putih itu, dia semakin yakin. Para kultivator di sekitar yang hendak menyemangati Chen Suyin juga menjadi tenang. Chen Suyin baru saja menunjukkan kehebatannya di panggung dan mengalahkan murid langsung sekte evolusi besar, Tao Yuan. Siapa yang mengira bahwa dia akan dihancurkan oleh seorang kultivator tahap transcending mortality dari benua Zenmo? Hal ini membuat para kultivator di sekitar dari lima kerajaan besar merasakan hal yang sama seperti Chen Suyin, dingin. Pria berambut hitam itu menyimpan tombaknya dan menatap Chen Suyin tanpa mengucapkan sepatah katapun. Meski banyak yang tidak menyukai pria berambut hitam ini, mereka hanya bisa menahannya. Jika kau tidak sanggup, silakan saja. Dengan kekuatan pria berambut hitam ini, bahkan seorang kultivator Yuan dan tingkat dasar mungkin tidak akan mampu mengalahkannya. Jika dia adalah seorang kultivator tahap melampaui mortalitas rata-rata, dia mungkin akan terbunuh seketika. Chen Suyin berhasil menyelamatkan hidupnya karena utusan khusus ingin menemuinya. Apakah orang lain akan seberuntung itu? Chen Suyin menyimpan pedangnya dengan sedih dan berkata dengan nada dingin, aku akan pergi bersamamu untuk menemui utusan khusus sia. Meskipun dia tidak mengatakan akan pergi jika dia kalah, nadanya menyeratkan hal itu. Chen Suyin tidak pernah menarik kembali kata-katanya sejak dia mulai berkultivasi. Bahkan jika itu hanya bahasa, dia tidak akan menarik kembali kata-katanya. Pria berpakaian hitam itu menganggup dan sedikit kekaguman muncul di matanya. Yang paling tidak disukainya adalah orang yang sok tahu dan bertele-tele. Junior Suyin, silakan duduk. Setelah mengikuti pemuda berpakaian hitam ke altar utama, Siamu yang berpakaian ungu berdiri dengan pemandangan yang langka. Dia dengan sopan menunjuk ke kursi di sampingnya dan berbicara kepada Chen Suyin. Chen Suyin menggelengkan kepalanya, di hadapan utusan khusus dan para senior, Suyin hanya bisa berdiri. Jika utusan khusus memiliki sesuatu untuk dikatakan, jangan ragu untuk memberi tahu saya. Feng Zhenqiu, yang berdiri di samping, menganggupkan kepalanya. Chen Suyin memang berasal dari Danau Pedang. Dia tidak sombong atau rendah hati dan memiliki harga diri sendiri. Siamu terkekeh dan tidak terus mengundang Chen Suyin untuk duduk. Yang mengundang sekali adalah kemurahan hatinya sopanannya. Tidak ada seorang pun yang pernah diundang olehnya dua kali. Keterampilan Pedang Junior Suyin luar biasa dan keubahkan mengembangkan keterampilan petir. Mungkinkah Junior Suyin memiliki akar spiritual petir? Siamu bertanya langsung. Chen Suyin berkata dengan tenang, ini adalah rahasia kultifasiku. Meskipun tingkat kultifasiku tidak layak disebut di benua Zenmo dan aku jelas bukan tandingan senior Gu, aku harap utusan khusus itu dapat mengerti. Siamu melambaikan tangannya dengan sikap yang tampak murah hati, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Aku yakin Junior Suyin memiliki potensi yang lebih besar untuk digali. Jika kau tetap tinggal di sini, aku khawatir itu akan membuang-buang waktu. Feng Zenqiu, yang berdiri di samping, buru-buru berkata, perkataan utusan khusus itu benar. Jadi Suyin berpartisipasi aktif dalam kompetisi. Dia sudah melewati satu babak. Saya yakin dengan bakat dan kemampuan Suyin, tidak akan menjadi masalah baginya untuk masuk ke seratus besar. Siamu mengangguk, itu benar, tetapi aku punya ide yang lebih baik. Setelah menyelesaikan kalimatnya, dia tersenyum pada Chen Suyin, Junior Suyin, bahkan jika kamu masuk seratus besar, kamu hanya akan memenuhi syarat untuk menuju benua Zenmu. Kamu tidak akan dapat memasuki Gunung Raja Bintang secara langsung. Aku punya cara dan kemampuan untuk membiarkanmu memasuki Gunung Raja Bintang secara langsung. Mata Chen Suyin berbinar. Dia pernah mendengar tentang Gunung Raja Bintang dan tahu bahwa ahli berambut putih berjubah hitam itu berasal dari Gunung Raja Bintang. Jika dia bisa bergabung dengan Star King Mountain, itu pasti akan menjadi mimpi yang jadi kenyataan. Melihat mata Chen Suyin berbinar, senyum Siamu pun semakin lebar, namaku Siamu dan aku adalah utusan khusus yang dikirim Gunung Raja Bintang ke sini. Aku mengakui bakat dan potensi Junior Suyin. Tentu saja, aku yakin bahwa kultifasiku tidak akan membuat Junior Suyin merasa bahwa aku tidak layak untukmu. Semakin Chen Suyin mendengarkan, semakin dia merasa ada sesuatu yang salah. Pihak lain mengatakan bahwa dia melihat potensinya dan mengundangnya untuk bergabung dengan Gunung Raja Bintang. Bagaimana ia menghubungkan hal ini dengan hal yang tidak layak? Guru saya pernah berkata bahwa pendamping Dao sangatlah penting dalam kultifasi. Memilih pendamping Dao yang baik bahkan dapat mengubah jalur kultifasi seseorang. Jika Anda memiliki teman Dao yang Anda sukai, katakan saja secara langsung. Saya tidak suka menyembunyikan kepala dan memperlihatkan ekor, bergumam dan bergumam. Jika Junior Suyin merasa itu memungkinkan, aku bersedia menjadi rekan Dao-mu dan menjelajahi Gunung Raja Bintang bersama-sama. Kita akan menulis cerita yang bagus untuk Gunung Raja Bintang. Siamu selesai berbicara dan terus tersenyum pada Chen Suyin. Chen Suyin akhirnya mengerti. Kulit orang ini begitu tebal hingga benar-benar memintanya menjadi pendamping Dao-nya di depan begitu banyak orang. Menatap mata Siamu yang amat percaya diri, Chen Suyin tahu mengapa dia berani membicarakannya secara langsung. Jadi dia yakin bahwa dia akan setuju dengan gembira dan menuju ke Gunung Raja Bintang bersama-sama. Chen Suyin ingin memberi tahu utusan khusus di depannya bahwa dia sangat fokus pada Dao dan dia bahkan tidak ingin mempertimbangkan masalah pendamping Dao. Namun, dia menelan kata-kata itu saat sampai di mulutnya. Dia yakin dengan karakter Siamu, jika dia mengucapkan kata-kata seperti itu, itu akan menjadi apa yang diinginkannya. Selama dia mengatakan bahwa mereka tidak perlu mempertimbangkan masalah pendamping Dao untuk saat ini dan hanya ingin menyelesaikan hubungan mereka dan bekerja keras bersama di Gunung Raja Bintang, dia tidak akan punya alasan untuk menolaknya. Terima kasih utusan khusus Sia atas cintamu. Hanya saja aku sudah memiliki pendamping Dao jadi aku tidak bisa menyetujui permintaan utusan khusus. Chen Suyin mengepalkan tangannya dan membungkuk sedikit. Mendengar kata-kata Chen Suyin, Feng Zenkyu hampir bertepuk tangan. Siamu langsung mengernyitkan alisnya, tetapi dia masih mempertahankan senyum dan berkata, yang disebut sahabat Dao adalah sahabat yang berjalan bersama demi kultivasi. Junior Suyin pasti telah melihat perbedaan antara budaya kultivasi benua Zenmo dan benua hilang. Jangan bicarakan yang lain, cukup Shao Yin yang baru saja kau lawan. Mendengar ini, Pembela Su akhirnya tidak dapat menahan diri untuk berkata, utusan khusus Sia, jangan gunakan orang nomor satu di Dewan Mortal, Gu Shao Yin, sebagai contoh perbedaan antara para kultivator dengan level yang sama. Ini akan menyebabkan para pembudidaya benua hilang salah paham dan membuat mereka berpikir bahwa hal-hal yang mereka budidayakan lebih rendah mutunya. Kenyataannya, meskipun budaya kultivasi di sini tidak sebaik benua Zenmo, perbedaannya tidak akan terlalu besar. Siamu seperti baru saja memakan kotoran karena mulutnya dipenuhi bau busuk. Dia tidak sabar untuk mencekik Pembela Su yang duduk di sampingnya. Orang tua ini ada di sini untuk melawannya. Setiap kali ia ingin memantapkan dominasinya, benda tua ini akan menonjol dan memberinya tendangan. Kalau suatu hari dia bisa memasuki Gunung Raja Bintang, orang pertama yang akan disingkirkannya adalah benda tua ini. Pembela Su benar. Meskipun sangat tidak senang, Siamu tetap harus berterima kasih kepada Pembela Su atas pelajarannya. Jika dia ingin memasuki Gunung Raja Bintang, semakin banyak Raja Abadi yang dimilikinya, semakin tinggi pula peluang keberhasilannya. Senior, Anda baru saja mengatakan bahwa Senior Gu ini adalah orang nomor satu di Dewan Mortal Benua Zenmo. Mata Chen Suyin berbinar saat dia segera membungkuk ke arah Pembela Su. Su Chi Huang tersenyum tipis, benar sekali, Benua Zenmo memiliki tiga papan besar. Yaitu papan fana, papan bumi, dan papan surga. Gu Sao Yin berada di tahap lingkaran besar melampaui kematian level 10 dan telah lama mencapai tahap kematian ekstrim. Kali ini, dia keluar untuk mencari kesempatan melangkah ke alam bumi. Di Benua Zenmo, tidak ada satupun kultifator alam fana yang dapat mengalahkannya. Jadi, meskipun Anda tidak dapat mengalahkan Gu Sao Yin, Anda tidak perlu meremehkan diri sendiri. Kemampuan pedangmu tidak buruk dan kemampuan petirmu bahkan lebih berpotensi. Terima kasih banyak atas ajaran Senior. Ketegangan di hati Chen Suyin langsung mencair. Meskipun dia sombong, dia tidak sombong sampai-sampai bisa mengalahkan orang nomor satu di papan mortal Benua Zenmo. Pada saat ini, dia akhirnya mengerti mengapa siamu meminta Gu Sao Yin untuk menelponnya. Ini untuk menghancurkan kepercayaan dirinya, membuatnya merasa bahwa standar kultifasi Benua Zenmo sangat tinggi dan membuatnya merindukan Benua Zenmo. Benar saja, dia memang mendambakan Benua Zenmo, tetapi bukan dengan menjadi pendamping Dao orang lain. Junior Suyin, karena kamu sudah memiliki pendamping Dao, maka tentu saja aku tidak akan banyak bicara. Aku ingin tahu, adik Junior Genius manakah yang mampu mendapatkan hati adik Junior Suyin. Siamu masih tersenyum sambil bertanya. Hatinya sudah dipenuhi dengan niat membunuh, bukan terhadap Chen Suyin, tetapi terhadap rekan Dao yang dibicarakan Chen Suyin. 244. Chen Suyin tercengang. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa utusan khusus siamu akan bertanya siapa rekan taunya. Ini masalah pribadinya. Kenapa dia harus bertanya? Jika kamu tidak mau menjawab, aku berasumsi bahwa kamu hanya mencoba membodohiku. Mungkinkah penampilanku terlalu jelek dan tidak layak untuk dilihat oleh Junior Suyin? Senyum di wajah siamu menghilang dan nadanya menjadi agak dingin. Pada saat yang sama, kemarahan perlahan muncul dari lubuk hatinya. Dia belum pernah diperlakukan seperti ini sebelumnya. Dia adalah anak yang sombong yang mungkin bisa memasuki Gunung Raja Bintang, dan merupakan sosok yang disegani di benua Zenmo. Di tempat kumu seperti benua yang hilang, dia ditolak dua kali berturut-turut. Mungkinkah dia, sebagai utusan khusus, tidak bisa dianggap enteng dan tidak bisa membunuh? Chen Suyin berdiri tidak jauh dari sana dan secara alami merasakan niat membunuh siamu yang kuat. Hatinya bahkan lebih sunyi. Semenjak dia memasuki Istana Pencari Surga dan menjadi murid penguasa Danau Pedang, Shen Kong Jian, tak seorang pun berani mengingini penampilannya. Karena itu, dia bukan hanya eksistensi transcendent di Istana Pencari Surga, tetapi bahkan di seluruh lima kerajaan besar. Tetapi sekarang, utusan khususnya jelas-jelas mengancamnya, dan dia tidak bisa berbuat apa-apa. Kesedihan di hati Chen Suyin merupakan keluh kesa atas nasibnya sendiri, dan juga kesa atas gurunya, Shen Kong Jian, yang telah menghilang dalam pertempuran di alam asing. Haha, Feng Zhenqiu tertawa terbahak-bahak, berdiri dan menangkupkan tinjunya, utusan khusus, tolong jangan marah. Aku tahu Suyin, anak ini, dia berkulit tipis. Jika utusan khusus tidak bertanya padanya, dia bahkan tidak akan menyebutkan bahwa dia memiliki rekan dao. Memang, sangat sedikit orang yang tahu bahwa dia memiliki pendamping dao, dan kebetulan saya adalah salah satunya. Chen Suyin menatap Feng Zhenqiu dengan kaget. Dia sama sekali tidak memiliki pendamping dao, dan kata-katanya hanya untuk menipu Siamu. Tanpa menunggu Siamu berbicara, Feng Zhenqiu melanjutkan, sebenarnya, utusan khusus siat tahu nama orang ini. Aku tahu, siapa ini. Siamu menatap Feng Zhenqiu dengan kaget. Sebenarnya, saat Chen Suyin tidak bisa menyebutkan nama rekan taonya, dia sudah menduga bahwa Chen Suyin sedang mencoba membodohinya. Sekarang Feng Zhenqiu telah mengambil inisiatif untuk mengatakan bahwa Chen Suyin memiliki pendamping dao, dia tentu saja bingung. Dia adalah seorang kultifator nakal, dan julukannya adalah Kultifator Nakal 2705. Bahkan jika itu Suyin, aku khawatir dia tidak tahu di mana rekan daonya, Feng Zhenqiu terkekeh. Rok Kultifator 2705 hanya muncul satu kali sebelum menghilang lagi. Istana Pencari Surga dan Sekte Evolusi Besar telah mencoba mencari orang ini tetapi tidak berhasil. Menggunakan Rok Kultifator 2705 untuk menipu Siamu adalah pilihan terbaik. Istana Pencari Surga dan Sekte Evolusi Agung adalah dua sekte terkuat di benua hilang. Bahkan Istana Pencari Surga dan Sekte Evolusi Agung tidak dapat menemukan penggarap nakal 2705, jadi Feng Zhenqiu tidak percaya bahwa Siamu ini akan dapat menemukannya. Hati Chen Suyin hancur. Dia sama sekali tidak senang. Meskipun dia sangat berterima kasih kepada Feng Zhenqiu karena telah membantunya, dia benar-benar tidak ingin melibatkan orang lain. Dia belum pernah melihat Rok Kultifator 2705 ini sebelumnya. Jika memungkinkan, dia tidak akan mau Din Feng mengatakan hal seperti itu. Karena jika Siamu berhasil menemukan Rok Kultifator 2705, 2705 pasti tidak akan hidup lebih dari satu jam dupa. Dia juga mengetahui dengan jelas niat Feng Zhenqiu, dia yakin bahwa Siamu pasti tidak akan dapat menemukan penggarap nakal 2705 ini. Tetapi bagaimana dia bisa begitu yakin akan hal-hal seperti itu. Hal ini membuat Chen Suyin merasa sangat bersalah dan tersiksa. Sejak dia mulai berkultifasi, dia tidak pernah terganggu. Perkataan Feng Zhenqiu pernah menyelamatkannya, namun juga meninggalkan jejak di hatinya. Jika tidak terjadi apa-apa pada Rok Kultifator 2705, jejaknya ini akan mempengaruhi usahanya mengejar Dao. Jika Rok Kultifator 2705 benar-benar terbunuh karena dia, maka Daonya juga akan hancur. Karakternya tidak akan membiarkan hal seperti itu terjadi, dan Daonya tidak akan membiarkan dia menanggung rasa bersalah seperti itu. Karena hati Dao inilah, sekalipun dia bertukar kahlian dengan murid luar, dia akan berusaha sekuat tenaga dan mengeluarkan kemampuan terbaiknya. Sekarang setelah Din Feng mengatakan hal itu, dia tidak dapat membantahnya. Jika dia membantah, dengan kekuatan Siamu, dia dapat membunuh Din Feng. Kalau saja dia bisa memutar balik waktu, dia lebih memilih mengatakan bahwa dia tidak menginginkan pendamping Dao daripada mengatakan bahwa dia memiliki pendamping Dao yang mana akan melibatkan orang lain. Siamu mengerutkan kening dan berpikir sejenak, lalu tiba-tiba berkata, sekarang aku ingat, bukankah dia yang nomor satu di papan poin kontribusi aliansi seratus sekte. Feng Zhenqiu buru-buru berkata, itu dia. Meskipun bakatnya luar biasa, dia tidak suka terikat oleh sekte, jadi dia memilih menjadi kultifator nakal. Dengan bakatnya, dia bahkan tidak peduli dengan sekte besar, jadi tentu saja dia tidak akan tertarik pada gadis biasa. Perkataan Feng Zhenqiu menyiratkan bahwa penggarap nakal 2705 dan Chen Suyin yang cantik adalah pasangan yang cocok. Ekspresi Siamu kembali normal, lalu menatap Chen Suyin dan berkata, cari penggarap jahat 2705 itu. Benua kita akan rugi jika orang berbakat seperti itu tidak pergi ke Gunung Raja Bintang. Chen Suyin tetap diam. Dia tidak bisa menjelaskan bahwa Feng Zhenqiu salah, dia juga tidak akan mengakui bahwa penggarap palsu 2705 adalah rekan taunya. Suyin, kau boleh pergi dulu. Jika kau bisa menghubungi rekan daumu, beritahu dia tentang undangan utusan khusus itu. Tentu saja, apakah dia pergi ke benua Zhenqiu atau tidak, itu adalah kebebasannya. Feng Zhenqiu buru-buru menyela dan meminta Chen Suyin pergi. Jika ini terus berlanjut, sulit untuk menjamin bahwa Siamu ini tidak akan marah dan memulai pembantaian. Chen Suyin membungkuk ke arah Feng Zhenqiu, dan tepat saat dia hendak pergi, pembela Su tiba-tiba bertanya, berapa tingkat kultivasi penggarap jahat 2705 itu. Langkah kaki Chen Suyin terhenti. Dia bahkan tidak mengenal Rock Cultivator 2705, jadi bagaimana dia bisa tahu tingkat kultivasinya. Dia juga mendengar bahwa Rock Cultivator 2705 berada di tahap Transending Mortality, tetapi dia tidak mempercayai rumor tersebut. Betapapun beruntungnya seorang kultivator tahap melampaui mortalitas, dia tidak akan mampu menempati posisi nomor satu di papan poin kontribusi aliansi 100 Sekte. Kepala Sekte Evolusi Besar, Jiang Siusan, berbicara untuk membantunya, jawab pembela Su, ku dengar bahwa penggarap jahat 2705 hanya berada di tahap melampaui kematian. Dia adalah seorang sarjana berwajah pucat. Tingkat kultivasinya tidak tinggi, tetapi dia sangat kuat. Menurut seorang kultivator tahap True Lake dari pagoda Pil Istana Pencari Surga, selama pertempurannya dengan para kultivator alien, ia dikelilingi oleh ratusan kultivator alien. Ia tidak hanya membunuh mereka semua, ia bahkan menyelamatkan nyawa kultivator tahap True Lake itu dengan membunuh seorang ahli yang setengah langkah ke tahap Dewan Hiliti. Di antara ratusan kultivator yang mengelilinginya, ada beberapa kultivator alam bumi tahap Yuan dan pembela Su, yang hanya bertanya dengan santai, tiba-tiba berdiri dan bertanya dengan suara tinggi, apakah orang ini benar-benar sekuat itu? Mungkinkah itu hanya rumor? Jiang Siusan juga buru-buru berdiri dan mengepalkan tinjunya, ini bukan rumor. Banyak orang telah mendengar tentang ini, dan dia bahkan membunuh anggota klan dari murid warisan sekte evolusi Agungku. Tentu saja, ketika dia membunuh kultivator tahap Dewa Ketiadaan itu, kultivator tahap Dewa Ketiadaan itu sudah terluka parah, jadi serangan diam-diamnya dianggap berhasil. Pembela Su mengangguk, meski begitu, itu tetap sangat mengesankan. Jika kita menemukan orang ini, kita pasti harus membawanya ke benua Zenmo. Bakat seperti ini adalah yang dibutuhkan oleh Gunung Raja Bintang. Utusan khusus siaburu-buru berkata, Pembela Su, jangan khawatir. Aku pasti akan menemukan penggarap nakal 2705, dan aku tidak akan membiarkan bakat seperti itu hilang begitu saja. Gu Shaoyin, yang berdiri agak jauh, menampakkan senyum mengejek. Bahkan jika dia dikelilingi oleh beberapa ratus kultivator Yuan dan Stage, dia tidak akan bisa membunuh mereka semua. Bagaimana rock kultivator 2705 ini melakukannya? Untuk melawan para penggarap alien, benua hilang sengaja menciptakan seorang penggarap jahat 2705 untuk meningkatkan moral semua orang. Mengapa rock kultivator 2705 tidak berani bertemu siapapun? Itu karena ini adalah karakter fiksi. Hati Chen Suyin dipenuhi dengan rasa jijik. Pembela Su sedang mencari penggarap nakal 2705, jadi dia seharusnya sangat menghargai bakatnya. Dan utusan khusus siya ini mungkin sedang mencari orang ini untuk membunuhnya. Para senior, Suyin mohon diri. Chen Suyin mengepalkan tangannya sekali lagi, lalu meninggalkan altar utama. Dia membulatkan tekadnya, dan segera kembali ke Danau Pedang Istana Pencari Surga untuk berkultivasi. Adapun benua Zen Mo, memangnya kenapa kalau dia tidak pergi? Gurunya bisa berkultivasi ke tahap dewa sejati di benua yang hilang, jadi dia juga bisa melakukan hal yang sama. Setelah beberapa saat, lelaki jangkung berwajah merah itu berbisik kepada Siamu, Chen Suyin meninggalkan kotai yang sendirian. Kurasa dia pergi mencari penggarap nakal 2705 itu. Pada saat ini, di panggung nomor 5, pertarungan antara dua ahli tahap Yuan dan menarik perhatian banyak orang. Siamu menatap pertarungan di panggung nomor 5 tanpa berkedip, dan pada saat yang sama, dia berkata dengan acuh-ta'acuh, ikuti mereka dan lakukanlah. Ria jangkung berwajah merah itu bahkan tidak menjawab. Dia berdiri di belakang Siamu beberapa saat, lalu pergi seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Apa yang kau lakukan denganku? Tepat saat dia meninggalkan kotai yang, Ria berwajah merah itu menyadari Gu Sao Yin mengikutinya. Penatua Cheng, aku ingin melihat apakah penggarap jahat 2705 itu benar-benar sekuat itu, atau dia tidak ada, kata Gu Sao Yin setelah membungkuk. Ria berwajah merah itu tersenyum tipis, baiklah, kalau begitu mari kita pergi bersama. Ada beberapa hal yang tidak bisa ia lakukan, jadi ia biarkan orang konyol ini yang hanya tahu cara berkultivasi, melakukannya. Dia memahami betul Gu Sao Yin, orang ini hanya tahu cara mengolah dan mengejar kekuasaan. Setelah mendengar perbuatan Rock Cultivator 2705, tidak peduli seberapa mencurigakannya dia, dia tidak akan puas jika tidak melihatnya sendiri. Kalau dia orang yang bisa menerima apapun, maka dia tidak akan mengikuti Mouji dari benua Zen Mo ke benua hilang. Perang ekstrateritorial telah berlangsung terlalu lama, dan kemakmuran kota pencari surga secara bertahap memudar. Meskipun perang di alam luar telah berakhir, kemakmuran kota pencari surga belum pulih. Saat Mouji memasuki kota pencarian surga, hal pertama yang dirasakannya adalah jalanan yang dingin dan luas. Kakak senior kepala, saat Mouji tiba di pintu masuk penginapan pelatihan abadi kota pencari surga, Pukian yang mondar-mandir di pintu masuk, maju untuk menyambutnya. Ini bukan tempat yang bagus untuk bicara, ayo kita naik dulu. Mouji memberi isyarat pada Pukian dan berjalan masuk ke dalam penginapan. Di ruangan yang luas itu, Sang Yiping, Zhuang Yan, dan Ni Zheng Nong semuanya hadir. Dari ekspresi mereka, Mouji tahu bahwa sesuatu pasti telah terjadi. Ketika mereka melihat Mouji kembali, mereka menghela nafas lega dan berdiri. Melihat Pukian telah menutup pintu, Mouji memberi isyarat agar semua orang duduk sebelum bertanya, apa yang sebenarnya terjadi. Mengapa semua orang menghela nafas lega setelah melihatku? Sang Yiping adalah orang pertama yang menjawab, Kakak senior kepala, kami melakukan apa yang Anda minta dan diam-diam menyelidiki rumah pil sembilan bulan. Apakah ada berita? Mouji bertanya dengan tidak sabar. Sejak berpisah dengan Zen Sao Ke dan kawan-kawan, dia telah bekerja keras untuk kultivasinya. Dia sedang membuka meridian atau mencari ramuan spiritual untuk membuka meridian. Pada saat ia sudah tenang, terjadilah invasi para pembudidaya asing. Meski begitu, dia tetap datang ke kota surga mencari dua kali. Namun, dia tidak menerima kabar apapun dari rumah pil sembilan bulan. Awalnya, Mouji ingin melakukan perjalanan ke kota Fringei tetapi dia bertemu dengan insiden Sekte Tianji. Sang Yiping mengangguk, tiga bulan lalu, rumah pil sembilan bulan memiliki seorang diaken bernama Fei Bingzu yang datang ke kota pencarian surga dan membeli sebuah toko dengan harga tinggi. Diaken ini sangat pandai dalam mengatur waktu. Seiring berjalannya perang, aliansi seratus sekte perlahan-lahan jatuh ke posisi yang tidak menguntungkan. Medan perang kota yang tidak terlalu jauh dari istana pencari surga, sehingga banyak pedagang di kota pencari surga mulai mundur. Toko-toko di kota mencari surga juga menjadi lebih murah, itulah sebabnya dia berhasil membeli toko yang bagus. Di mana tokonya, Mouji sangat gembira mendengar berita tentang Fei Bingzu dan bergegas bertanya. Sang Yiping mendesah dalam hatinya. Kakak senior kepala memang memiliki hubungan dekat dengan Nine Moon Spillhouse. Ia melanjutkan, Nine Moon Spillhouse baru saja direnovasi dan bahkan belum dibuka untuk umum, tetapi hancur dalam semalam. Saya mendengar bahwa diaken Fei terbunuh bersama seorang penjaga toko bernama Sun Jingyi. Hati Mouji menjadi dingin saat dia mengepalkan tangannya erat-erat. Dadanya terasa sesak. Fei Bingzu telah menemaninya melewati kemiskinan dan mereka dapat dikatakan sebagai teman di saat-saat sulit. Namun, dia sebenarnya terbunuh di kota pencari surga. Apakah kau sudah tahu siapa pelakunya? Mouji bertanya perlahan. Ia bersumpah bahwa ia pasti akan membalas dendam. Wukian menjawab, kami sudah mengetahuinya. Itu adalah klan Yulin Lei. Itulah sebabnya aku mengatakan pada adik junior Yiping dan kawan-kawan untuk tinggal di sini. Klan Yulin Lei lagi. Hati Mouji dipenuhi dengan kebencian. Tidak heran Sang Yiping dan kawan-kawan begitu khawatir padanya. Begitu dia ditemukan oleh klan Yulin Lei, mereka pasti tidak akan membiarkannya pergi. Dia juga bisa menebak bagaimana klan Yulin Lei berhasil menemukannya. Jika Hou Yucheng bisa mengetahui bahwa dia lah yang membeli jurus pertama tujuh jurus petir langit melalui pelelangan, klan Yulin Lei tentu saja bisa menemukannya melalui cara yang sama. Dia hanyalah murid luar istana pencari surga. Karena klan Yulin Lei memiliki murid jenius, Lei Hongji, di sekte evolusi agung, mereka bahkan berani mengepung dan membunuh murid dalam istana pencari surga, Hou Yucheng. Mengapa mereka takut pada murid luar? Asal mereka bisa melacaknya kembali padanya, akan masuk akal jika mereka melacaknya kembali ke rumah Pil sembilan bulan. Mungkin klan Lei sudah mulai curiga bahwa dia adalah penggarap nakal 2705 setelah dia menyelamatkan Hou Yucheng di kota Yan. Jika klan Lei benar-benar menduga bahwa dia adalah penggarap nakal 2705, mereka tidak akan mengungkapkannya begitu saja. Lagi pula, klan Lei masih ingin mengungkap rahasia sekte Tian Ji darinya. Apakah orang-orang dari klan Lei sudah pergi? Dalam waktu singkat, Mou Ji memahami situasinya. Setelah rumah Pil sembilan bulan hancur, klan Lei mengambil alih rumah dagang rumah Pil sembilan bulan. Aku sudah kesana untuk melihatnya. Mereka sudah merenovasinya dan akan segera membuka usaha, jawab Pukian. Bagus sekali, Mou Ji mengangguk. Jika kali ini dia tidak memusnahkan klan Yulin Lei, dia tidak perlu kembali dan membangun kembali sekte Tian Ji. Tanpa meriam kapal perang, dia lemah dan tidak mempunyai kesempatan untuk membalas dendam. Sekarang setelah dia memiliki kemampuan untuk membalas dendam, dia tidak akan menunggu lebih lama lagi. Jika dia menunggu lebih lama lagi, semua tokoh Nine Moon Spill House mungkin akan hancur. Bahkan Zhen Sao Ke mungkin tidak akan bisa melarikan diri dengan selamat. Dengan Lei Hong Ji sebagai kesayangan sekte evolusi besar, tidak akan sulit bagi klan Lei untuk berhadapan dengan rumah Pil sembilan bulan. Yiping, apakah ada kota kultivasi di dekat sekte Tian Ji? Mou Ji tidak melanjutkan pertanyaan tentang klan Lei, tetapi berbalik untuk bertanya kepada Sang Yiping tentang sekte Tian Ji. Sang Yiping buru-buru menjawab, dulu ada sebuah kota di pinggiran sekte Tian Ji yang disebut kota gerbang surga. Sebelumnya, dengan adanya sekte Tian Ji yang mengawasi kota ini, meskipun tidak terlalu makmur, masih saja ada pedagang yang datang dan pergi. Sekarang sekte Tian Ji telah dimusnahkan, seharusnya tidak ada seorang pun yang tersisa di kota ini. Kata-kata ini membuat Sang Yiping sangat sedih. Agar sekte Tian Ji dapat berkembang, harus ada kota kultivasi di dekatnya. Sekte Tian Ji telah beroperasi selama bertahun-tahun sebelum mereka berhasil mendirikan kota gerbang surga. Sekarang setelah sekte Tian Ji dimusnahkan, dengan begitu banyak bandit berkuda di sekitarnya, akan aneh jika kota gerbang surga masih ada. Mouji berkata dengan sungguh-sungguh, Pukian, segera sempurnakan harta karun ajaib mobil terbang ini. Setelah itu, bawa Yiping, Zhuang Yan, dan Ni Zheng Nong dan segera tinggalkan tempat ini. Tunggu aku di kota gerbang surga. Dengan itu, Mouji mengeluarkan harta karun ajaib mobil terbang dan memberikannya kepada Pukian. Kakak senior, kau, Sang Yiping segera memahami maksud Mouji. Ia berencana untuk tinggal di sini sendirian dan menunggu kesempatan untuk menghancurkan rumah dagang klan Yu Lin Lei di kota pencari surga. Kakak senior, perang alian sudah berakhir. Keadaan sekarang berbeda dibandingkan tiga bulan lalu. Kota pencari surga dekat dengan istana pencari surga. Jika sebuah toko hancur, keadaan bisa menjadi tidak terkendali. Ni Zheng Nong tidak banyak bicara, tetapi pertimbangannya selalu sangat teliti. Pukian sedikit banyak memahami Mouji. Dia tahu bahwa karena Mouji sudah memutuskan, dia pasti akan melakukannya. Dia berinisiatif untuk berkata, kalau begitu, mari kita tinggal di sini dan melakukan ini bersama-sama. Setelah selesai, kita akan segera pergi. Mouji melambaikan tangannya, ini masalah pribadiku. Ini tidak ada hubungannya dengan sekte. Lagipula, lebih mudah bagiku untuk melakukannya sendiri. Jika kita melakukan ini di kota pencari surga, akan kurang baik jika ada lebih banyak orang. Apa yang ingin dilakukan Mouji bukan hanya menghancurkan rumah pil sembilan bulan yang ditempati klan Yulin Lei di kota pencari surga. Setelah masalah ini selesai, dia masih ingin melakukan perjalanan ke klan Yulin Lei dan menghapus mereka dari muka benua hilang. Kali ini dia benar-benar punya niat untuk membunuh. Pukian dan kawan-kawan melihat bahwa Mouji sudah mengambil keputusan. Dengan bantuan kemauan spiritual Mouji, Pukian hanya membutuhkan waktu dua jam untuk memurnikan harta karun ajaib mobil terbang. Mereka berlima segera meninggalkan penginapan dan meninggalkan kota pencari surga. Dua jam kemudian, mereka berlima tiba di pinggiran kota pencari surga. Pukian mengeluarkan mobil terbangnya. Sambil memberi isyarat kepada Sang Yiping dan kawan-kawan untuk menaiki mobil terbang itu, ia bertanya, kakak senior, jika kedua pangeran yang menyewa puncak sekunder Sekte Tianji itu mencari masalah dengan kita, bagaimana kita harus menghadapi mereka? Membunuh. Mouji berkata tanpa ragu. Dia ingin Sekte Tianji menjadi Sekte Besar. Mengapa dia peduli dengan Kekaisaran Minghan? Dia tidak percaya bahwa Kekaisaran Minghan akan berselisih dengan Sekte Tianji hanya karena dua pangeran. Jawaban Mouji membuat Sang Yiping dan kawan-kawan sangat yakin bahwa Sekte Tianji yang bertahan dalam diam akan segera menghilang. Jika masih ada murid Sekte Tianji yang tersisa, jangan lupa untuk membawa mereka kembali. Setelah Pukian mengangkat mobil terbang itu, Mouji memberi instruksi. Dia yakin bahwa setelah klan Yulin Lei menghancurkan Sekte Tianji, mereka tidak akan mengirim orang untuk menjaga Sekte Tianji. Setelah kapal terbang Pukian pergi, Mouji mengubah penampilannya menjadi seorang sarjana berwajah putih seperti penggarap nakal 2705. Sekali lagi, dia memasuki kota pencari surga. Kali ini, ia menginap di sebuah penginapan kecil dan tinggal di sana selama tiga hari penuh. Dalam tiga hari ini, Mouji menunggu Pukian dan kawan-kawan pergi. Kedua, dia memeriksa rute pelarian. Terakhir, dia memeriksa kekuatan rumah dagang klan Lei. Seperti yang diprediksi Mouji, klan Yulin Lei hanya mengirim dua orang kultifator tahap Transcending Mortality ke kota Heavens Eking sebagai penjaga. Sisanya adalah kultifator tahap Spirit Building dan tahap Channel Opening. Tiga hari kemudian, Mouji keluar dari penginapan dan berjalan dengan angkuh ke rumah pedagang klan Lei. Maafkan aku, teman, toko kami belum buka. Seorang kultifator tahap pembukaan saluran menghentikan Mouji. Kau murid klan Lei. Mouji tiba-tiba bertanya. Kultifator itu menegakkan punggungnya dan berkata dengan bangga, ya, rumah dagang klan Lei kita dipenuhi oleh murid-murid klan Lei. Teman, kamu dapat yakin bahwa tidak akan ada barang-barang yang jelek. Teman, silakan pergi dan kembali lagi setelah kami buka kembali. Enyahlah. Mouji mengangkat tangannya dan menamparnya. Murid klan Lei ini terlempar jauh. Ia menabrak dinding toko dan jatuh ke tanah, tak bernyawa. Mouji menarik napas dalam-dalam. Dia tidak suka melakukan hal-hal seperti ini. Asisten toko ini mungkin tidak membunuh siapapun dari Nine Moon Spillhouse atau Tianjisek. Tetapi karena dia datang ke dunia ini dan menempuh jalan ini, dia harus melakukan ini. Siapa yang berani membuat masalah di klan Lei ku? Beberapa sosok bergegas keluar dan mengepung Mouji. Rock Cultivator 2705, orang yang dicari oleh klan Lei mu. Dia juga ada di sini untuk membalas dendam. Saat Mouji selesai berbicara, ki pedang takasat mata di tangannya berubah menjadi jaring pedang, menyelimuti semua kultifator di ruangan itu. Hari ini, dia tidak hanya datang untuk membalas dendam atas Fei Bingsu, tetapi juga atas Sekte Tianji yang telah dimusnahkan. Pada saat yang sama, dia ingin membalas dendam atas pemimpin Sekte Tianji yang belum pernah dia temui sebelumnya. Orang terkuat di sini hanya berada di tahap melampaui kematian level 3. Di hadapan Mouji, mereka bahkan tidak memiliki sedikitpun perlawanan. Darah berceceran di mana-mana. Hanya dalam 10 menit, 7 hingga 8 pengikut klan Lei telah tewas di bawah pedangnya. Satu jam kemudian, Mouji meninggalkan kota pencarian surga tanpa insiden apapun. Menghancurkan toko klan Lei di kota surga mencari hanyalah makanan pembuka. Yang sebenarnya ingin dihancurkannya adalah klan Lei Yulin. Chen Suyin, yang baru saja meninggalkan kota Yan, tentu saja tidak tahu bahwa dirinya sedang diikuti. Dia mengendalikan sebuah kapal terbang yang tampak kasar dan melaju kencang menuju istana pencari surga. Dia telah menukar mobil terbangnya dengan Mouji dengan lightning flash. Kapal terbang ini adalah salah satu rampasannya dari medan perang. Walaupun kapal terbang ini terlihat jelek, ia masih lebih cepat dari mobil terbangnya. Kota yang jauh lebih dekat dengan istana pencari surga daripada anyang. Beberapa hari kemudian, Chen Suyin tiba di pinggiran kota pencari surga. Pada saat ini, dia melihat Mouji berjalan keluar dari kota pencarian surga. Penggarap jahat 2705, Chen Suyin belum pernah melihat penggarap jahat 2705 sebelumnya, tetapi dia sudah mendengar terlalu banyak tentangnya. Di kota Yan, siapa yang tidak tahu seperti apa Rock Cultivator 2705? Dia adalah seorang sarjana berwajah pucat. Bahkan potret Rock Cultivator 2705 dapat dibeli di mana-mana. Siapa lagi kalau bukan Rock Cultivator 2705 yang keluar dari kota pencari surga? Hati Chen Suyin dipenuhi dengan kegembiraan. Apapun yang terjadi, dia harus memberitahu penggarap nakal 2705 tentang hal ini. 246 Kapal terbang Mouji jauh lebih besar daripada kapal terbang Chen Suyin. Hanya saja Chen Suyin tidak ragu mengejar Mouji. Tepat saat mereka meninggalkan kota pencari surga, Mouji memperhatikan. Awalnya, Mouji mengira orang itu adalah orang dari Klan Lei. Ia ingin mengeluarkan meriam laser dari kapal perang dan menembakkannya ke arah mereka. Namun, dia segera melihat bahwa pesawat ruang angkasa itu dikendalikan oleh Chen Suyin. Chen Suyin sangat mencolok karena dia berdiri di haluan kapal. Hal ini membuat Mouji sangat bingung. Dia tidak tahu mengapa Chen Suyin mencarinya. Dia tidak percaya bahwa Chen Suyin akan mengenali Rock Chultifator 2705. Meskipun Chen Suyin adalah orang yang membawanya untuk mendapatkan token point kontribusi, sebenarnya hubungan mereka hanyalah perdagangan. Paling-paling, itu adalah pertukaran yang menyenangkan. Dengan demikian, Chen Suyin bahkan tidak melihat apa yang tertulis di token point kontribusinya, apalagi mengetahui bahwa dia adalah penggarap nakal 2705. Kecuali Chen Suyin seperti dia dan juga memiliki kehendak ilahi yang kuat. Adapun Chen Suyin mengenalinya, itu bahkan lebih mustahil. Artefak roh penyamaran Ren Tian Xing cukup bagus. Chen Suyin pasti tidak akan bisa mengetahuinya dengan kultifasinya. Karena Chen Suyin tidak tahu kalau dia adalah penggarap jahat 2705, lalu mengapa dia mencarinya. Satu jam kemudian, Mouji melihat bahwa Chen Suyin tidak menunjukkan tanda-tanda akan berhenti, jadi dia menghentikan kapal terbangnya di tepi hutan. Kapal terbang Chen Suyin mendarat tidak jauh dari sana. Chen Suyin tetap menjaga kapal terbangnya dan berjalan di depan Mouji, bolehkah aku bertanya apakah kamu adalah penggarap nakal 2705? Mouji menjawab dengan suara agak serak, benar sekali, aku adalah penggarap jahat 2705. Mengapa kau mencariku? Mata Chen Suyin berbinar saat dia buru-buru berkata, aku Chen Suyin dari Danau Pedang Istana Pencari Surga, karena... karena aku ingin melihat apakah rumor itu benar atau salah. Sebuah suara tiba-tiba menyelap perkataan Chen Suyin. Gu Saoyin. Ketika Chen Suyin melihat kemunculan tiba-tiba pemuda berjubah hitam itu, ekspresinya berubah drastis. Dia sedang diikuti dan dia bahkan tidak menyadarinya. Gu Saoyin mengangguk ke arah Chen Suyin, benar sekali. Minggirlah dan biarkan aku yang melakukannya. Mouji menatap Chen Suyin, lalu Gu Saoyin, sambil sedikit mengernyit. Dia tidak menyangka bahwa Chen Suyin menghentikannya karena dia ingin bergandengan tangan dengan Gu Saoyin untuk menghadapinya. Tetapi kenyataannya adalah Chen Suyin telah memanggilnya, dan orang berpakaian hitam ini datang. Namun, Mouji tidak takut. Pemuda berjubah hitam di depannya berada di tahap ekstrim dari tahap melampaui kematian. Dengan satu pandangan, Mouji dapat melihat cincin spiritual samar berputar di sekitar tubuhnya. Dao aura spiritual orang ini bahkan tidak layak disebut jika dibandingkan dengannya. Tidak hanya lemah dan tersebar, tetapi juga tidak jelas. Dia tidak yakin apakah Gu Saoyin bisa melihat cincin roh mortal ekstrim yang samar di tubuhnya. Gu Saoyin mengepalkan tangannya ke arah Mouji, Gu Saoyin dari Gunung Raja Bintang, kau adalah penggarap nakal 2705 yang namanya mengguncang seluruh benua hilang. Gu Saoyin sebenarnya merasa sangat aneh. Dia merasa bahwa spiritualitas Mouji sangat lemah, dan dia tidak tampak seperti seorang kultifator dengan bakat besar. Sedangkan untuk tahap fana ekstrim milik Mouji, karena level Mouji jauh lebih tinggi darinya, dia tidak dapat mengatakannya. Dia benar-benar tidak percaya bahwa sarjana berwajah pucat di depannya adalah penggarap nakal 2705 yang terkenal. Hal ini membuatnya sangat tidak senang. Dia, Gu Saoyin, telah menantang banyak ahli di benua Zenmou dan menduduki peringkat pertama di papan mortal, Feng Yunwu, R. kemanapun dia pergi, keberadaannya selalu membuat orang lain iri. Namun dibandingkan dengan ketenaran Rock Cultivator 2705 di benua hilang, ketenarannya bahkan tidak layak disebut. Di benua hilang, bahkan manusia biasa pun akan tahu siapa Rock Cultivator 2705. Benar sekali, aku adalah penggarap jahat 2705. Mengapa kau mencariku? Mouji menatap Gu Saoyin dengan tenang. Kultifasi Gu Saoyin seharusnya juga berada pada tahap melampaui mortalitas, tetapi Mouji merasa bahwa orang ini sangat kuat. Mengenai Gunung Raja Bintang, Mouji sepertinya pernah mendengar orang membicarakannya di alun-alun Kotayan, tetapi dia tidak memiliki kesan yang mendalam tentangnya. Kalau begitu, terimalah pukulan dariku. Mari kita lihat apakah kamu memiliki kualifikasi untuk menjadi penggarap jahat 2705. Saat Gu Saoyin berbicara, dia telah melayangkan pukulan ke arah Mouji. Terhadap cendikiawan biasa berwajah pucat ini, dia sama sekali tidak berminat untuk mengeluarkan tombaknya. Mouji bahkan tidak bergerak, dia berdiri di tempat dan juga melancarkan pukulan. Seorang kultifator yang berada pada tahap yang sama dengannya benar-benar bukan apa-apa di matanya. Kehendak spiritualnya mengamati sekelilingnya, dia khawatir Chen Suyin dan Gu Saoyin bukan satu-satunya yang ada di sana. Boom! Sebelum kedua tinju itu bertabrakan, ledakan dahsyat energi unsur meletus. Energi unsur yang terkompresi mengeluarkan serangkaian suara ledakan, pemandangan yang mengejutkan. Peng! Kedua tinju itu akhirnya bertabrakan, sebuah retakan muncul di tanah di antara keduanya, dan awan debu mengepul. Mouji merasakan serangan balik energi unsur yang kuat. Dengan suara retakan ringan, Mouji tahu bahwa salah satu tulang di tinjunya telah patah. Akan tetapi, energi unsur ledakan lawannya masih tak terbatas, tampaknya dia tidak akan beristirahat sampai pukulan ini menghantam Mouji ke tanah. Jantung Mouji berdebar kencang, dia belum pernah melihat kultifator Transcending Mortality Stage yang begitu mengerikan sebelumnya. Dia yakin bahwa Gu Sao Yin belum maju ke Yuan dan Stage. Baru pada saat inilah niat bertarung Mouji tersulut dari percakapannya dengan Gu Sao Yin. Tidak peduli di tahap apa orang ini berada, dia layak untuk dihadapi dengan sekuat tenaga. Dalam sekejap, energi unsur dari saluran penyimpanan unsurnya melonjak ke arah tinju Mouji. Energi unsur Mouji yang layu tampaknya telah dituangkan ke dalam sungai air, ia mulai melonjak. Jika orang lain, Mouji pasti telah perlahan-lahan mengedarkan energi unsur yang melonjak ini. Namun melawan Gu Sao Yin yang sekuat itu, Mouji sama sekali tidak ragu, energi unsur yang melonjak itu terlempar. Krak, krak, krak. Tulang-tulang tinju Gu Sao Yin mulai patah. Pada saat berikutnya, energi unsur yang meledak-ledak membuat Gu Sao Yin terpental. Mouji berdiri di posisi semula, tidak bergerak sedikitpun. Energi unsur ledakan itu meledak keluar, menyebabkan Chen Su Yin yang berdiri sedikit lebih jauh, mundur puluhan meter. Peng, Gu Sao Yin mendarat di tanah. Kakinya menggambar dua garis paralel yang panjang dan dalam di tanah yang keras sebelum dia menstabilkan dirinya. Dia menatap Mouji, penghinaan di matanya berubah menjadi keseriusan dan rasa hormat. Setelah beberapa saat, dia perlahan menarik tombaknya, kamu sangat kuat. Aku menarik kembali pikiranku sebelumnya. Kaulah satu-satunya kultifator tahap melampaui mortalitas yang layak menerima kekuatan penuhku. Mouji membuka tangannya, dan tongkat Tianji muncul di telapak tangannya. Seorang pria yang bersedia mengambil kembali pikirannya sendiri cukup menarik. Mouji memutuskan untuk mengampuni nyawa pria ini. Chen Suyin menatap Mouji dan Gu Sao Yin dengan kaget. Mereka berdua adalah kultifator tahap Transcending Mortality. Mengapa saat dia melihat para ahli tahap Yuan dan bertarung, mereka tidak memiliki kekuatan sebesar itu. Baru sekarang dia menyadari bahwa ketika Gu Sao Yin bertarung dengannya, dia hanya menggunakan setengah dari kekuatannya. Tapi sekarang, Gu Sao Yin benar-benar menggunakan kekuatan penuhnya. Chen Suyin menarik napas dalam-dalam. Gu Sao Yin sudah begitu kuat sehingga dia harus menahan napas. Namun, penggarap jahat 2705 ini, tanpa bergerak, langsung membuat Gu Sao Yin melayang hanya dengan satu pukulan. Kekuatan semacam ini hampir membuatnya berhenti bernapas. Kalau masih ada yang bilang kalau pemeringkatan Rock Cultivator 2705 didasarkan pada keberuntungan, dia pasti tak akan ambil pusing dengan mereka. Kekuatan semacam ini didasarkan pada keberuntungan. Sejujurnya, dia tidak begitu percaya dengan kata-kata Suetongsi dari Sekte Dao. Seorang kultifator tahap melampaui mortalitas, dikelilingi oleh ratusan kultifator alien tahap Yuanda dan membunuh semua lawannya, dan bahkan membantu Paman Senior Jin Wen membunuh seorang dewa kehampaan setengah langkah. Apapun yang terjadi, ini kedengarannya palsu. Tapi sekarang, Chen Su Yin percaya bahwa itu tidak palsu. Jika seorang kultifator tahap melampaui mortalitas sekuat kultifator penjahat 2705, maka segalanya mungkin terjadi. Cici, tombak Gu Sao Yin membawa jejak tombak yang mengandung niat membunuh saat menyerang Mouji. Jejak tombak yang mengandung niat membunuh ini seperti riak-riak di permukaan danau, menyebar dengan cepat keluar, menyelimuti ruang di sekitarnya. Mouji langsung merasakan udara di sekitarnya menjadi kental, dan gerakannya menjadi lamban. Orang ini sangat kuat, hati Mouji dipenuhi rasa kaget. Sebelumnya, saat Ki jujur menguncinya, Mouji pernah merasakan perasaan yang tidak nyaman. Namun sekarang, seorang kultifator tahap melampaui mortalitas benar-benar membuatnya merasa tidak nyaman. Energi unsur dalam tiga saluran penyimpanan unsur Mouji mulai bersirkulasi. Tongkat Tianji miliknya merobek ruang, membawa serta pedang energi unsur yang tak terlihat. Ledakan, dentuman, dentuman. Pedang energi elemen yang kuat itu mencabik jejak tombak Gu Sao Yin, dan Mouji langsung merasakan sekelilingnya menjadi rileks. Dia tidak berhenti sama sekali, dan tongkat Tianji-nya telah menyapu semua kekuatannya saat menghantam Gu Sao Yin. Ketanyaannya, Mouji merasa sangat tidak berdaya, dia tidak memiliki teknik tongkat apapun. Satu-satunya keterampilan sihir yang dimilikinya adalah pedang tak terlihat. Melawan kultifator biasa, dia bahkan tidak memerlukan teknik tongkat apapun. Dengan tongkat Tianji miliknya, siapa yang bisa bertahan melawannya? Namun melawan Gu Sao Yin ini, yang tidak lebih lemah darinya, dan bahkan memiliki teknik tombak yang kuat, Mouji tidak ada apa-apanya jika dibandingkan. Menggunakan Tianji-pol untuk mengeluarkan ki pedang seperti pedang tak kasat mata sebenarnya agak tidak pada tempatnya, dia bahkan tidak bisa mengeluarkan 10% dari kekuatannya. Apa yang paling ingin dia lakukan sekarang bukanlah bersaing dengan Gu Sao Yin dalam hal keterampilan sihir, tetapi energi unsur. Ledakan, tongkat Tianji dan tombak Gu Sao Yin beradu, menyebabkan debu memenuhi udara. Kali ini, karena teknik tombak Gu Sao Yin memiliki keunggulan mutlak, meskipun energi unsurnya tidak sekuat Mouji, dia tidak dirugikan. Puluhan meter jauhnya, Gu Sao Yin berdiri diam, dan berkata dengan tenang kepada Mouji, jika kamu memiliki teknik tongkat, aku tidak akan menjadi tandinganmu. Tapi sekarang, kamu bukan tandinganku. Sekarang lihatlah bayangan tombak pengiris permukaanku. Tombak panjang itu diangkat secara horizontal, dan bayangan tombak menyelimuti seluruh ruangan. Pada saat ini, Mouji berada di bawah bayangan tombak lawan. Sepertinya kemanapun Mouji menghindar, bayangan tombak ini akan memotong Mouji menjadi beberapa bagian. Chen Su Yin, yang berdiri di samping, merasakan hatinya sakit. Meskipun kekuatannya jauh dari mereka berdua, dia masih berada di tahap melampaui kematian level 9, jadi dia masih bisa melihat pertempuran dengan jelas. Kekuatan Rock Cultivator 2705 sebenarnya lebih kuat dari Gu Sao Yin, Mortal Board Rank 1 dari Benua Zenmo. Namun, ia tidak memiliki satu pun keterampilan sihir, yang menyebabkannya berada pada posisi yang kurang menguntungkan. Sebagai perbandingan, sebagai seorang jenius dari Danau Pedang Istana Pencari Surga, dia tidak pernah kekurangan keterampilan dalam Pedang Dao. Berapa banyak kesulitan dan penderitaan yang dialami Rock Cultivator 2705 ini untuk mencapai tahap ini. Jika di dalam sekte, apa itu teknik tiang? Tetapi dia tidak melakukannya. Mungkin orang lain hanya dapat melihat kejayaannya yang cemerlang di papan poin kontribusi aliansi 100 sekte, namun tidak seorang pun dapat melihat kesulitan yang dihadapinya. Hari ini, dia melihatnya. 247 Ketika Gusawin melihat Mouji diselimuti oleh bayangan tombak pengiris permukaannya, dia tahu bahwa Mouji telah kalah. Meskipun dia akan mengalahkan Mouji, dia tidak merasakan kepuasan apapun di hatinya. Dia sudah mengerti bahwa pihak lain adalah seorang kultifator jahat sejati. Hanya para pembudidaya nakal yang bahkan tidak memiliki keterampilan sihir mereka sendiri. Mouji menatap bayangan tombak yang sangat kuat dan niat tombak yang menguncinya. Wajahnya tetap tenang tanpa sedikitpun riak emosi. Memang benar dia tidak mempunyai kemampuan sihir tipe tongkat, tapi dia memiliki kekuatan suci. Dibandingkan dengan kemampuan dewa, kemampuan sihir tidak ada apa-apanya. Transposisi bintangnya telah dikultifasikan ke tingkat ketiga formula karakter Dou, jiwa astral mimpi tersendiri. Ketika bayangan tombak Gu Sao Yin ditarik sepenuhnya, dia bergerak. Tongkat Tianji membentuk setengah lengkungan di bawah bayangan tombak pengiris permukaan. Di bawah bimbingan kehendak spiritual Mouji, energi unsur berubah menjadi permukaan lengkung. Saat bayangan tiang Mouji meningkat, permukaan lengkungnya secara bertahap menjadi kabur. Gu Sao Yin tiba-tiba merasa bahwa Mouji telah menghilang. Hanya ada langit berbintang yang luas di depannya, dan dia masih sendirian di langit berbintang ini. Dia tiba-tiba kehilangan tujuan dan arahnya. Ini adalah ilusi. Itu jelas merupakan teknik ilusi. Gu Sao Yin langsung menutup matanya. Bayangan tombak dan niat membunuh menjadi semakin kuat. Namun, pada saat berikutnya, Gu Sao Yin membuka matanya sekali lagi. Ia menemukan bahwa meskipun ia menutup matanya, ia masih bisa merasakan bahwa niat tombaknya sedang menghadapi langit berbintang yang sepi dan luas. Di depan bayangan tombaknya, ada banyak bintang ilusi. Ledakan. Niat membunuh dari tombak panjang itu menghantam bintang ilusi, seketika berubah menjadi ketiadaan dan menghilang di langit berbintang. Jantung Gu Sao Yin bergetar hebat saat sebuah kekuatan pantul yang mengerikan melaju mendekat. Bagaimana Rock Cultivator 2705 ini bisa sekuat itu? Bagaimana dia bisa memblokir surface leaching spear shadow miliknya dalam situasi seperti itu? Lebih jauh lagi, ada serangan balik energi unsur yang begitu besar. Tidak, reaksi ini tampaknya tidak menimbulkan ancaman besar padanya. Pasir dan batu memenuhi langit. Gu Sao Yin akhirnya menyadari bahwa tombaknya bahkan tidak mengenai tubuh Mouji. Sebaliknya, tombaknya mengenai batu keras di sampingnya, menyebabkannya hancur berkeping-keping. Tepat pada saat ini, dia melihat tongkat Tianji milik Mouji. Hati Gu Sao Yin menjadi dingin ketika dia menggunakan seluruh kekuatannya. Mouji tetap tidak menunjukkan emosi. Jika bukan karena fakta bahwa ia telah mengolah teknik lintasan bintang berputar ke tingkat ketiga teknik simbol dou, keterampilan tombak Gu Sao Yin sebelumnya akan memaksanya untuk melarikan diri dengan menyedihkan. Chen Su Yin, yang berada di samping, membelalakan matanya saat dia menatap tempat mereka berdua bertarung. Semuanya terjadi terlalu cepat, dan dia tidak punya kesempatan untuk campur tangan. Tepat saat dia bersiap untuk maju menyelamatkan Mouji, situasi tiba-tiba berubah. Gu Sao Yin, yang awalnya berada di atas angin, kini menghadapi pukulan mematikan dari Mouji. Sebelum Chen Su Yin bisa menghela nafas lega, dia melihat seorang pria tinggi berwajah merah muncul di hutan dari sudut matanya. Ketika dia melihat orang ini, hatinya hancur. Dia mengenali orang ini. Dia adalah kultifator berwajah merah yang berdiri di samping utusan khusus Siamu. Terlebih lagi, dia pernah melihat orang ini beraksi sebelumnya. Kekuatannya hanya kalah dari Raja Abadi Dunia yang berambut hitam dan berjanggut putih itu. Pada saat itu, dia sedang berdiri di atas kapal terbang, dan dengan satu pukulan, dia membuat seorang kultifator tahap dewa sejati terpental. Tidak bagus, Chen Su Yin mampu menjadi murid langsung danau pedang bukan hanya karena bakatnya. Pada saat ini, dia mengerti bahwa alasan mengapa pria berwajah merah ini muncul sekarang pastilah untuk menyelamatkan Gu Sao Yin. Chen Su Yin bahkan tidak berpikir saat dia menerkam ke arah Mouji. Seorang ahli seperti pria berwajah merah ini setidaknya memiliki seratus cara untuk menyelamatkan Gu Sao Yin dari tangan Mouji. Namun, Chen Su Yin yakin bahwa dia akan langsung membunuh penggarap nakal 2705 ini. Tidak ada alasan lain, selain karena utusan khusus Siamu mengira bahwa penggarap jahat 2705 adalah rekan daunnya. Puff puff puff. Empat hingga lima sinar cahaya berdarah berkelebat di depan mata Mouji. Setelah itu, beberapa sinar cahaya menembus dada Chen Su Yin dan melesat ke arah Mouji. Wajah Mouji berubah. Dia mengangkat tongkat Tianjinya secara horizontal, dan pada saat yang sama, memutar tubuhnya. Tongkat Tianjinya langsung memblokir dua sinar cahaya darah, dan menghindari yang ketiga. Sinar cahaya darah keempat dan kelima menembus tubuhnya, menyebabkan kabut darah terbentuk sekali lagi. Lok, Chen Su Yin jatuh kepelukan Mouji. Pada saat ini, Mouji akhirnya mengerti bahwa Chen Su Yin tidak menerkamnya untuk menyelamatkan pemuda berjubah hitam itu, melainkan untuk membantunya menghalangi sinar pembunuh tersebut. Sinar pembunuh menembus tubuh Chen Su Yin dan berubah menjadi cahaya darah. Mouji mengambil beberapa pil dan memasukkannya ke dalam mulut Chen Su Yin. Pada saat yang sama, dia juga menelan beberapa pil. Kemauan spiritualnya segera menyapu keluar, mencoba mencari tahu siapa orang yang menyergapnya. Maaf. Chen Su Yin mengangkat kepalanya dari pelukan Mouji dan mengatakan sesuatu yang membuat Mouji bingung. Apa sebenarnya yang terjadi? Mouji bertanya dengan tenang. Suara Chen Su Yin menjadi semakin lemah. Pada akhirnya, aku tetap menyakitimu. Aku benar-benar tidak tahu bahwa mereka mengikutiku. Mouji mengangguk, aku percaya padamu. Dia sangat percaya pada Chen Su Yin. Meskipun mereka bukan teman baik, dia tidak meragukan karakter Chen Su Yin. Terima kasih, setelah mengucapkan dua kata ini, kepala Chen Su Yin miring, dan tidak ada lagi tanda-tanda kehidupan. Mouji menjadi tenang. Pada saat ini, dia tidak bisa membiarkan amarahnya memenuhi pikirannya. Kalau saja Chen Su Yin tidak memperlambat kelima sinar pembunuh itu, dia pasti sudah terbunuh. Terlepas dari apakah dia tahu mengapa Chen Su Yin berkata bahwa dia menyesal, hidupnya tetap diselamatkan oleh Chen Su Yin. Lumayan, kamu memang sangat kuat. Aku hanya ingin tahu, kau tidak memiliki spiritualitas di sekitarmu, dan bahkan aku tidak dapat melihat bahwa kau menyembunyikan kultifasimu. Bagaimana kau melakukannya? Seorang pria jangkung dengan wajah merah muncul di hutan tidak jauh dari sana. Mouji berkata-kata demi kata, siapa kamu? Mengapa kau ingin membunuhku? Kemarahannya yang tak terkira ditekannya dengan paksa, dan dia tetap berpikiran jernih. Tingkat kultifasi lawan jauh lebih tinggi daripada pria berjubah hitam di tahap dewa sejati. Ahli seperti itu benar-benar menyergap seorang kultifator tahap melampaui kematian seperti dia, dan bahkan meninggalkan Chen Su Yin dalam keadaan mati. Bagaimana mungkin dia tidak marah? Penatua Zeng, apa maksudnya ini? Gu Sao Yin, yang sudah sadar kembali, bertanya dengan suara rendah. Lelaki berwajah merah itu mengerutu, Jika aku tidak menyelamatkanmu tadi, apakah kau pikir kau masih hidup? Anda tidak tahu apa yang baik untuk Anda. Wajah Gu Sao Yin berubah lebih buruk. Dia mengepalkan tinjunya ke arah Mo Uji dan berkata, Aku bukan tandinganmu. Mulai hari ini dan seterusnya, aku tidak akan berani mengklaim sebagai nomor satu di papan mortal. Tolong beritahu aku namamu. Penggarap nakal 2705. Mo Uji menjawab dengan dingin. Pandangannya tertuju pada pria berwajah merah itu. Bahkan jika pria berwajah merah ini tidak menyerang, dia tidak akan membunuh Gu Sao Yin. Gu Sao Yin menghela nafas dalam hatinya. Dia berbalik dan pergi, menghilang dalam sekejap. Dia sangat jelas bahwa dia tidak bisa menyelamatkan Mo Uji. Mo Uji juga tahu bahwa akan sulit baginya untuk melarikan diri hari ini. Sayangnya, ada banyak hal yang tidak dilakukannya. Jika dia terbunuh begitu saja, dia tidak akan merasa puas. Bukan aku yang ingin membunuhmu, tapi utusan khusus gunung Raja Bintang. Lelaki berwajah merah itu berkata dengan acuh tak acuh, karena utusan khusus itu mengincar rekan daomu, namun rekan daomu tidak bersedia. Teman dao saya, Mo Uji menundukkan kepalanya untuk melihat Chen Su Yin yang sudah tak bernyawa. Dia samar-samar mengerti sesuatu. Kalau Chen Su Yin menggunakannya sebagai tameng, maka dia akan diperlakukan tidak adil sampai sebegitu kejamnya. Namun, dia merasa bahwa Chen Su Yin bukanlah orang seperti itu. Dengan pemahamannya tentang Chen Su Yin, Chen Su Yin tidak akan menggunakannya sebagai tameng. Jika kau ingin membunuhku, lakukan saja. Mo Uji berkata dengan tenang. Sayangnya, dia tidak memiliki kesempatan untuk memperlebar jarak di antara mereka. Jika tidak, meriam lasernya akan mengubah orang ini menjadi abu, tidak peduli seberapa kuat dia. Mengetahui bahwa ia tidak memiliki kesempatan, Mo Uji terus mengumpulkan energi unsurnya. Sebelum ia meninggal, ia ingin memberikan kilatan petir kepada pria berwajah merah ini. Jika dia punya kesempatan, dia akan melompat dari tebing di belakangnya. Namun, Mo Uji juga tahu bahwa tidak akan ada banyak kesempatan untuk melompat dari tebing di depan pria berwajah merah ini. Atau lebih tepatnya, akan sia-sia sekalipun dia melakukannya. Pria berwajah merah itu tidak langsung menyerang. Sebaliknya, dia melangkah maju beberapa langkah dan berkata dengan acuh-ta'acuh, spiritualitas di sekitarmu sangat samar, seolah-olah kamu tidak memiliki akar spiritual. Bagaimana kamu bisa mencapai kekuatan yang begitu mengerikan? Atau lebih tepatnya, bagaimana Anda menyembunyikan kultifasi Anda? Setelah jeda sebentar, dia melanjutkan, kamu hanya punya satu kesempatan untuk menjawab. Jika kamu menjawabku dengan baik, aku mungkin akan mengampuni nyawamu. Aku bisa menjawabmu, tetapi kau harus menjawab pertanyaanku terlebih dahulu. Siapa kau, dan dari mana asalmu di benua Senmo? Mau Uji bertanya dengan tenang. Jika dia bisa terlahir kembali, bahkan jika dia harus melintasi beberapa galaksi, dia akan menemukan pria berwajah merah ini dan mengubahnya menjadi abu. Haha, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu memiliki kesempatan untuk membalas dendam? Dengan itu, lelaki berwajah merah itu mengangkat tangannya lagi, lalu dua sinar cahaya lainnya melesat keluar. Mau Uji dapat melihat dengan jelas keberadaan dua sinar cahaya ini, tetapi dia tidak dapat menghindarinya. Hahaha, dua semburan darah lagi menyembur keluar dari tubuhnya, dan dua retakan muncul di bawah kakinya. Ini disebabkan oleh dia menggunakan teknik lintasan bintang berputar untuk mentransfer kekuatannya ke tanah. Oh benar, ada satu hal lagi yang sebenarnya lupa aku tanyakan padamu. Jurus yang kau gunakan untuk menangkis bayangan tombak pengiris Gu Sao Yin itu bukanlah sebuah keterampilan kan? Kalau aku tidak salah, itu seharusnya menjadi seni sakral. Kamu masih harus menjawabku, seni sakral apa itu, dan dari mana kamu mendapatkannya. Untuk membuat jawabanmu lebih lugas, aku juga dapat memberitahumu bahwa aku berasal dari Klansia di Gunung Raja Bintang. Namaku adalah Tetua Klansia, Cheng Haui. Melihat Mau Uji telah mengalihkan sebagian besar dari dua sinar cahaya itu ke tanah, pria berwajah merah itu bertanya lagi. Mau Uji mundur beberapa langkah, dan berkata dengan tenang, aku hanya ingin memberitahumu satu hal. Jika aku memiliki kehidupan selanjutnya, aku pasti akan membunuh orang-orang yang ingin masuk ke Gunung Raja Bintang, dan memusnahkan Klansiamu. Setelah itu, Mau Uji menghela napas panjang. Dia telah terbunuh dua kali, dan kedua kali itu ada hubungannya dengan nama keluarga Xia. Kamu tidak perlu mundur, karena kamu tidak akan memiliki kesempatan untuk melompat dari tebing. Jika aku jadi kamu, aku akan menjawab pertanyaanku dengan jujur. Cheng Haui sepertinya telah melihat isi pikiran Mau Uji, dan nadanya dingin dan menusuk. Dasar monyet, beraninya kau bersikap sombong di wilayah istana pencari surga milikku. Kalau aku jadi kamu, aku akan berlutut patuh, dan menunggu kakekmu mengaitkan lehermu dan menggunakannya sebagai urinoir. Seutas tali pancing yang sangat tipis tiba-tiba muncul di bawah leher Cheng Haui, dan kemudian sebuah suara tua terdengar. 248. Cheng Haui tiba-tiba berbalik. Kali ini, ia mendapati seorang lelaki tua bertubuh agak bungkuk dengan janggut putih telah muncul di sampingnya. Lelaki tua itu memegang sebuah pancing di tangannya, dan tali pancing yang tergantung di depannya adalah pancing di tangan lelaki tua itu. Kapan lelaki tua ini muncul? Mo Wu Ji bahkan tidak mengetahuinya. Bagaimana mungkin Cheng Haui masih peduli dengan Mo Wu Ji? Dia buru-buru mundur. Namun, saat dia baru mundur 10 meter, tekanan mengerikan muncul di lehernya. Cheng Haui buru-buru berhenti. Ia melihat tali pancing yang tergantung di depan lehernya kini melilit lehernya. Ini adalah tali pancing tanpa kail. Senior adalah Raja Abadi Duniawi. Unggung Cheng Haui basah oleh keringat dingin. Dia berada di lingkaran besar tahap dewa sejati tetapi dia bahkan tidak bisa menghindari tali pancing kecil. Jika pihak lain bukan Raja Abadi Duniawi, lalu siapa dia? Ada Raja Abadi Duniawi di benua yang hilang. Karena ada Raja Abadi Duniawi, mengapa dia tidak keluar untuk menghentikan para pembudidaya alien? Bukan urusanmu. Orang tua itu melambaikan tangannya dan Cheng Haui bergegas melompat ke arah tali pancing itu. Kalau tidak, lehernya akan terlilit tali pancing ini. Ketika Mowuji menoleh, tampaklah lelaki tua itu sedang menggunakan tongkat pancing untuk menangkap seekor ikan besar dan menggantungnya di udara. Salam, Senior. Mowuji buru-buru membungkuk. Dia mengenali lelaki tua ini. Dulu ketika dia pergi mencari Nenek Linglong, lelaki tua ini sedang memancing di tebing di depan pagoda pil. Orang tua itu mengamati Mowuji. Setelah beberapa saat, dia sepertinya mengingat sesuatu dan tiba-tiba bertanya, Oh ya, mengapa kamu meninggalkan istana pencari surga? Mowuji tahu bahwa lelaki tua berkumis putih ini sangat menyadari identitasnya. Ia membungkuk sekali lagi dan berkata, Junior hanyalah murid luar di istana pencari surga. Istana pencari surga tidak akan membuat perbedaan apakah aku di sini atau tidak. Orang tua itu berpikir sejenak sebelum mengangguk, Benar sekali, istana pencari surga memang tidak cocok untukmu. Biarkan aku berpikir, berpikir. Setelah itu, lelaki tua itu menggaruk janggut putihnya dan menundukkan kepalanya sambil berpikir keras. Setelah beberapa saat, dia mengangkat kepalanya dan bertanya, Tunjukkan padaku benda yang kau dapatkan dari puncak tangga pencari surga. Mowuji tidak ragu-ragu saat menyerahkan token pencarian abadi kepada lelaki tua itu. Lelaki tua itu menatap token pencarian abadi itu berulang kali. Setelah beberapa menit, ia bertanya, Apakah kau masih menginginkan benda ini? Mowuji berkata dengan santai, Senior, silakan ambil saja jika kamu suka. Benda ini tidak berguna bagiku. Diam-diam dia terkejut. Kalau kamu tidak ingin orang lain tahu, jangan lakukan itu. Dia mengira tidak ada seorang pun yang tahu kalau dia telah melangkah ke tangga pencari surga, tetapi sesepu berjanggut putih ini seolah-olah telah melihatnya dengan mata kepalanya sendiri. Bahkan benda yang diambilnya dari atas tangga pencari surga pun terlihat jelas. Baiklah, kalau begitu berikan padaku. Lelaki tua berjanggut putih itu tampaknya telah memikirkan sesuatu di tengah kalimatnya. Tidak, kau ingin menyakitiku. Jangan kira aku akan tertipu. Dengan itu, dia buru-buru melemparkan token pencarian abadi kembali ke Mowuji. Senior, tolong turunkan aku. Junior datang dari benua Zen Mo dan saya di sini untuk membantu benua yang hilang bertahan melawan para pembudidaya alien. Suara Cheng Houyi tercekat oleh tali pancing. Ia khawatir kekuatan tali pancing itu akan tiba-tiba meningkat dan menyebabkannya mati. Baru saja dia menggunakan energi unsurnya untuk mengujinya, tetapi tali pancing ini bukanlah sesuatu yang bisa dia lepaskan. Orang tua berjanggut putih itu mengernyitkan alisnya, apa hubungannya ini denganku? Kalian tidak ada di sini untuk membantu istana pencari surga bertahan melawan para pembudidaya alien. Senior, jika bukan karena kita, istana pencari surga akan kehilangan lebih banyak murid karena para pembudidaya asing. Bahkan dekan pertama mungkin tidak akan selamat, Cheng Houyi bergegas menjelaskan. Tetua berkumis putih itu mendengus sambil mengayunkan Cheng Houyi dalam lengkungan melingkar sebelum mendarat di kakinya, jika seorang murid istana pencari surga mati, biarlah. Istana pencari surga tidak hancur, jadi apa hubungannya denganku? Tapi senior adalah raja abadi duniawi. Berurusan dengan semua tahap dewa sejati sepertiku, tidakkah kau pikir kau menindas yang lemah? Cheng Houyi benar-benar terdiam mendengar kata-kata lelaki tua berjanggut putih itu. Eh, kalimat ini kedengarannya lebih manusiawi. Seru lelaki tua itu. Mau Ji tidak dapat menahannya lagi. Dia melangkah maju dan berkata, kamu menyerangku secara diam-diam sebagai seorang kultifator tahap dewa sejati. Tidakkah kamu pikir kamu tidak tahu malu? Sambil berbicara, tongkat Tianji di tangannya menghantam dada Cheng Houyi tanpa suara. Cheng Houyi ditahan oleh lelaki tua berjanggut putih itu. Dia bahkan tidak punya kekuatan untuk melawan. Mau Ji menghancurkan semua saluran rohnya hanya dengan satu serangan. Energi unsur Mau Ji berputar ke atas, menyebabkan dantian dan istana pikirannya meledak. Cheng Houyi memuntahkan darah segar. Ini lebih buruk daripada membunuhnya. Pria tua berjanggut putih itu bersikap seolah-olah dia tidak melihat tindakan Mau Ji. Dia menatap Chen Suyin di tangan Mau Ji dan berkata, gadis ini sudah mati, kan? Mau Ji menganggup, Iya, dia meninggal karena serangan mendadak orang ini saat mencoba menyelamatkanku. Pria tua berjanggut putih itu berseru, gadis ini tidak buruk. Mengapa kau tidak membiarkanku melihatnya? Senior bisa menyelamatkannya. Mau Ji dengan gembira menyerahkan Chen Suyin kepada lelaki tua berjanggut putih itu. Aku tidak tahu. Setelah lelaki tua berjanggut putih itu menjawab, dia tidak mengambil Chen Suyin. Sebaliknya, dia membungku untuk melepaskan cincin penyimpanan dari tubuh kultifator berwajah merah itu. Kemudian, dia mencubit pakaian kultifator berwajah merah itu. Merasa pakaiannya tidak terlalu bagus, dia mengulurkan tangan untuk melepaskan serangkaian benda dari leher kultifator berwajah merah itu. Setelah melakukan semua ini, lelaki tua berjanggut putih itu menggendong Chen Suyin, aku akan kembali ke istana pencari surga. Jika aku bisa menyelamatkannya, aku akan melakukannya. Jika tidak, aku akan melemparkannya ke Danau Pedang. Bagaimanapun juga, dia milik Danau Pedang. Setelah berkata demikian, lelaki tua berjanggut putih itu menghilang. Mo Woo Ji tercengang. Ini adalah Raja Abadi Duniawi. Apakah dia datang ke sini untuk merampok orang? Sambil menunduk menatap sang kultifator berwajah merah yang terbaring lumpuh di tanah dan batuk darah, Mo Woo Ji tidak dapat berkata apa-apa. Semua barang berharga milik orang ini dirampas oleh lelaki tua berjanggut putih itu. Dia bahkan tidak mendapat setetes pun sup. Istana pencari surga akan dihancurkan rata dengan tanah oleh Gunung Raja Bintang, Cheng Hau Yi berkata dengan tegas ketika dia melihat Mo Woo Ji sedang menatapnya. Lehernya telah dirantai oleh tali pancing lelaki tua berjanggut putih itu sekian lama, namun Mo Woo Ji tidak melihat sedikit pun jejaknya. Oh, siapa yang tahu? Mo Woo Ji mengangkat tongkat Tianjinya saat dia selesai berbicara. Cheng Hau Yi tercengang. Benar juga? Siapa yang tahu apa yang terjadi di sini? Gu Sao Yin tahu bahwa dia telah mencegat Mo Woo Ji dan Chen Su Yin. Namun, Gu Sao Yin tidak tahu bahwa dia telah dibunuh oleh pertapa istana pencari surga. Selain itu, dia tidak tahu bahwa ada Raja Abadi Duniawi di istana pencari surga. Of, tongkat Tianjinya turun. Kepala kultifator berwajah merah itu hancur berkeping-keping. Saat jiwa yang tersisa lolos, Mo Woo Ji tidak menunggunya lolos saat ia mengirimkan petir ke arahnya. Dia pasti tidak akan membiarkan kultifator berwajah merah ini memiliki sedikitpun kesempatan bertahan hidup. K. Kilatan petir menyambar. Jiwa kultifator berwajah merah ini langsung hancur berkeping-keping. Mo Woo Ji pertama-tama memanjat tebing. Ia menggali gua abadi berukuran lumayan di dinding tebing. Kemudian, ia membuat gua abadi itu tampak tua dan menyebarkan beberapa ampas batu roh. Baru setelah itu dia mengambil mayat kultifator berwajah merah itu. Dia mengambil kapal terbangnya dan bergegas meninggalkan tempat ini. Sehari kemudian, Mo Woo Ji membakar kultifator berwajah merah ini menjadi abu di sebuah lembah terpencil. Mo Woo Ji yang merasa telah melakukannya dengan bersih tidak berhenti di situ. Sehari kemudian, Mo Woo Ji tiba di kota kultifator biasa. Setelah menyebarkan beberapa rumor, dia menuju ke Yulin. Di benua Zenmo, ada satu hal yang paling didambakan orang-orang. Itu pasti papan mortal, papan bumi, dan papan surga. Meskipun nilai ketiga papan ini tidak setinggi papan universal, hampir semua ahli di papan universal pernah berada di ketiga papan ini. Beberapa dari mereka bahkan berada di papan surga atau papan bumi. Hampir semua kota pembudidaya atau pintu masuk serikat besar akan memasang keempat papan ini. Dan pada saat ini, hampir semua tempat di Dewan Mortal dipenuhi dengan diskusi yang intens. Ini karena nama nomor satu di Mortal Board telah berubah. Gu Shao Yin dari Star King Mountain yang asli telah turun ke nomor dua. Tempat nomor satu ditempati oleh seorang pria bernama Rock Chultifator 2705. Penggarap Nakal 2705. Bagaimana bisa ada nama yang aneh seperti itu? Mungkinkah dia pendatang baru di Gunung Raja Bintang? Siapa yang tahu di mana Saudara Magang Senior Gu sekarang? Mungkinkah penggarap jahat 2705 ini telah menggunakan beberapa metode tercelah untuk menang melawan Gu Shao Yin? Mungkinkah Saudara Magang Senior Gu pergi ke Medan Perang Star Wars? Jangan bicara omong kosong. Meskipun Saudara Magang Senior Gu adalah nomor satu di Dewan Mortal, dia belum melangkah ke alam bumi. Bagaimana dia bisa pergi ke Medan Perang Star Wars? Mau Ji bahkan belum pergi ke Benua Zen Mo, tetapi diskusi tentangnya sudah muncul di setiap sudut Benua Zen Mo. Bahkan beberapa sekte papan atas mulai bertanya tentang Rock Chultifator 2705 ini. Seorang kultifator alam fana yang dapat menang melawan Gu Shao Yin, bahkan seorang idiot pun akan tahu seperti apa masa depannya. Hanya beberapa orang dari Gunung Raja Bintang yang tahu bahwa penggarap jahat 2705 ini bukanlah seorang kultifator dari Benua Zen Mo. Sebaliknya, ia datang dari Benua Hilang yang terbelakang. Pada saat yang sama, pertempuran di Yan City Plaza telah berakhir. Seratus kultifator unggul dipilih untuk menuju Benua Zen Mo. Di Istana Kaisar Kota Yan, Siamu mengerutkan kening saat dia menanyai Gu Shao Yin. Kamu mengatakan bahwa ketika kamu pergi, Bena Tuan Zeng telah menahan penggarap jahat 2705 itu. Mengapa dia belum kembali? Nada bicara Siamu dingin. Bagaimana Gu Shao Yin bisa tahu bahwa dia tidak menjawab pertanyaan Siamu? Siamu mengepalkan tangannya dengan marah. Jika dia orang biasa, dia pasti sudah memanggil orang untuk mencabut uratnya dan mengulitinya hidup-hidup. Namun, Gu Shao Yin di depannya ini bukanlah seseorang yang bisa disentuhnya begitu saja. Meskipun Gu Shao Yin bersedia mendengarkan instruksinya, dia tetap nomor satu di Mortal Board. Bahkan jika dia menjadi penguasa Starking Mountain, dia tidak bisa begitu saja membunuh orang berbakat seperti ini. Pada saat ini, seorang pria pendek tergesa-gesa masuk. Rode, apakah kamu menemukan sesuatu? Melihat pria pendek ini, Siamu segera berdiri dan bertanya dengan cemas. Pria pendek bernama Rode mengangguk, saya mendengar beberapa rumor di kota kultifasi dekat pertempuran antara penggarap nakal 2705 dan Gu Shao Yin. Rumor yang berkembang adalah setelah Rok Cultivator 2705 dan seorang kultifator bernama Gu Shao Yin bertarung, seorang ahli bermarga Zheng menyergap Rok Cultivator 2705. Setelah Gu Shao Yin pergi, ahli bermarga Zheng itu bertanya kepada penggarap nakal 2705 mengapa dia begitu kuat meskipun akar spiritualnya biasa saja. Kemudian, dia memaksa penggarap jahat 2705 untuk menyerahkan sejumlah harta karun. Penggarap jahat 2705 tidak mau, jadi ahli bermarga Zheng itu dengan paksa membawa penggarap jahat 2705 pergi. Siapa yang menyebarkan rumor ini? Wajah Siamu berubah jelek. Dia juga seorang kultifator nakal. Dia sudah lama bersembunyi di tebing terdekat untuk bercocok tanam, jadi dia tidak tahu tentang masalah ini. Setelah itu, aku pergi melihat tebing tempat pertempuran itu terjadi. Memang ada gua kultifasi di puncak tebing, dan bahkan ada beberapa batu roh yang tersebar di dalamnya, jawab Rode. 249. Di mana kultifator pengembara itu? Ekspresi Siamu tampak jelek, tetapi dia tidak percaya bahwa Zheng Haoyi akan melakukan hal seperti itu. Rode mendesah. Rumor ini datang dari lobi sebuah restoran. Saat itu, ada terlalu banyak orang di restoran itu. Semua orang hanya tahu tentang rumor itu, tetapi tidak ada yang memperhatikan siapa yang mengatakannya. Pada titik ini, Rode berhenti sejenak, Tuan Muda, saya mendengar dari Saoyin bahwa bakat penggarap jahat 2705 sangat buruk. Seseorang yang kurang berbakat mampu mengalahkan Saoyin, yang menduduki peringkat pertama dalam daftar peringkat manusia, di tahap melampaui kematian. Ini menunjukkan bahwa orang ini pasti memiliki rahasia besar. Jika Penatua Zheng mengetahui rahasianya, sulit untuk mengatakannya. Gu Saoyin tiba-tiba gemetar. Dia agak senang karena telah pergi lebih awal. Kalau saja dia berangkat agak siang, mungkin dia akan dibungkam. Siamu mulai mempercayai kata-kata Rode. Melihat ini, Rode semakin memperkeru suasana. Poin kontribusi Rok Cultivator 2705 sangat tinggi, dan dia selalu berada di puncak papan peringkat. Mengapa dia tidak muncul di acara sebesar itu? Saya khawatir orang ini khawatir rahasianya akan terbongkar. Jika bukan karena Chen Suyin, kami tidak akan bisa menemukannya. Kebencian di hati Siamu tumbuh. Cheng Haui adalah anggota klansianya, tetapi dia sebenarnya menginginkan harta karun itu. Setelah membunuh penggarap nakal 2705, dia tidak mengembalikan harta karun itu kepada klansia, dan malah memberontak terhadap klansia. Dia benar-benar pantas dibunuh. Lupakan saja, ayo bersiap pergi ke Istana Pencari Surga dan menaiki tangga Pencari Surga sebelum kembali ke Benua Zenmo. Ekspresi Siamu berubah beberapa kali sebelum dia menghela nafas dan berkata, Kultivasi Cheng Haui hampir mencapai setengah langkah alam Raja Abadi. Jika dia keluar, tidak ada seorang pun di sekitarnya yang bisa menahannya. Pelindung Su dapat membunuh Cheng Haui dalam sekejap, tetapi Pelindung Su adalah Raja Abadi Duniawi dan bukan pengikut klansia. Dia bukanlah seseorang yang dapat diperintah oleh klansia. Jika untuk urusan resmi, Pelindung Su mungkin akan sedikit membantunya. Karena urusan pribadinya, Pelindung Su mungkin tidak peduli untuk memperhatikannya. Lebih baik baginya untuk tidak mencari hal-hal yang membosankan, nanti dia akan menemui jalan buntu. Mengenai terbunuhnya Cheng Haui, dia sama sekali tidak memikirkannya. Ada seseorang di benua hilang yang bisa membunuh Cheng Haui. Berhenti bercanda. Jika memang ada ahli seperti itu, mengapa dia tidak muncul saat aliansi 100 sekte di ambang kehancuran. Saat ini, Mo Uji sedang dalam perjalanan menuju klan Yulin Lei. Dia yakin bahwa tidak peduli seberapa besar siamu mempercayai Cheng Haui, dia akan tetap curiga dengan hilangnya Cheng Haui. Ini karena tidak ada seorang pun di benua hilang yang mampu menekan Cheng Haui. Mungkin bahkan istana pencari surga tidak tahu seberapa kuat nelayan berkumis putih itu. Satu-satunya hal yang membuat Mo Uji bingung adalah kekuatan nelayan berkumis putih itu, apakah dia benar-benar seorang raja abadi duniawi. Bukankah dikatakan bahwa sangat sulit untuk memasuki tahap dewa sejati di benua yang hilang? Bagaimana bisa ada raja duniawi abadi? Mo Uji teringat dengan tangga pencari surga di istana pencari surga, dan berpikir dalam hati, kalau ada yang seperti tangga pencari surga, kenapa tidak ada raja abadi duniawi? Mungkin itu berasal dari tempat lain. Untungnya, Chen Suyin dibawa pergi oleh tetua berjanggut putih. Dia hanya bisa berharap bahwa tetua berjanggut putih dapat menyelamatkan nyawa Chen Suyin. Tidak peduli apapun, setelah dia mendirikan sekte Tianji, dia akan pergi ke istana pencari surga untuk bertanya tentang Chen Suyin. Yulin adalah sebuah wilayah. Itu bukanlah negara feodal atau negara prefektur. Meskipun Yulin berada di perbatasan kekaisaran Xinghan dan kekaisaran Tian Sang, wilayahnya tidak berada di bawah yurisdiksi salah satu kekaisaran. Ada klan besar di sini, yang disebut klan Yulin Lei. Sejarah klan Lei bahkan lebih panjang dari beberapa sekte kuno. Dikatakan bahwa pada zaman kuno, klan Lei adalah salah satu klan teratas, dengan sejumlah besar kultifator tahap dewa sejati. Baru pada tahun-tahun belakangan ini, klan Lei berangsur-angsur mengalami kemunduran. Meski begitu, klan Lei masih merupakan sekte bumi teratas di sini. Seiring bertambahnya jumlah pengikut jenius di klan Lei, muncul harapan bagi klan Lei untuk kembali ke jajaran sekte kuasa surga. Di wilayah Yulin, klan Lei mewakili satu hal. Apapun yang dikatakan hal ini, semua orang di Yulin harus melakukannya. Tidak ada yang berani melawan klan Lei, termasuk beberapa sekte bumi. Di antara semua klan, kekuatan tempur klan Lei adalah yang terkuat di antara para kultifator pada tahap yang sama. Ini karena klan Lei mewarisi akar spiritual petir. Begitu akar spiritual seperti itu muncul, seseorang akan menjadi salah satu ahli teratas, dengan hampir tidak ada lawan di tahap yang sama. Nama keluarga klan Lei dikatakan berasal dari akar spiritual petir, dan telah digunakan sampai sekarang. Liyi adalah kota kecil di perbatasan wilayah Yulin. Karena kekuatan klan Yulin Lei, kota Liyi selalu makmur. Selain murid-murid klan Lei, hampir tidak ada bandit kuda atau pembudidaya yang berani menimbulkan masalah di sini. Mouji, yang menyamar sebagai seorang kultifator setengah bayabiasa, berjalan ke kota Liyi. Di tempat ini, hampir tidak ada tanda-tanda adanya kultifator asing yang menyerbu. Mouji memasuki sebuah restoran, dan dengan santai memesan sebotol anggur di aula lantai pertama restoran tersebut. Awalnya dia ingin menemui pelayan untuk menanyakan beberapa informasi, tetapi dia mendengar dua orang berbicara tentang Lei Hongji. Sayangnya mereka berdua hanya berdiskusi sebentar saja sebelum mereka mengalihkan topik pembicaraan ke tempat lain. Mouji menyerah untuk meminta informasi kepada pelayan, dan membawa botol anggurnya ke meja kedua orang itu. Dia dengan santai mengepalkan tangannya dan berkata, Kedua temanku, jika kalian tidak keberatan, makanan ini akan kubayar. Mereka berdua bahkan tidak mengenali Mouji, dan ketika mereka mendengar kata-kata Mouji, mereka menatap Mouji dengan heran. Tidak apa-apa mentraktir orang minum, tapi pasti ada alasannya, kan? Kedua sahabatku, kalian tidak perlu terlalu banyak berpikir, karena jenius favoritku adalah Senior Lei Klan, Lei Hongji. Kalau dipikir-pikir, Senior Lei Hongji sebenarnya adalah seorang kultifator tipe petir tingkat atas di usia yang begitu muda. Bahkan di benua hilang milikku, tidak banyak yang seperti dia. Saya yakin bahwa Senior Lei Hongji bergabung dengan sekte evolusi besar bukan karena sekte evolusi besar telah meningkatkan kejayaannya, tetapi karena dia telah meningkatkan kejayaan sekte evolusi besar. Oh benar, aku baru saja mendengar dari kedua temanku bahwa Senior Lei Hongji telah lulus seleksi, dan akan pergi ke benua Zenmo. Mouji bersikap seolah-olah dia telah menemukan topik yang sama, dan saat dia duduk, dia mulai berbicara tanpa henti. Kedua kultifator yang tengah mendiskusikan Lei Hongji mendengar kata-kata Mouji, dan langsung mengerti. Di tempat seperti Yulin, Lei Hongji dari klan Lei memiliki banyak penggemar. Kultifator yang sedikit gemuk itu menepukkan tangannya dan berkata, temanku benar. Senior Lei Hongji telah melewati tiga babak berturut-turut, dan sekarang menjadi seorang jenius yang dapat menuju benua Zenmo. Aku bahkan mendengar bahwa ketika Raja Abadi Duniawi dari benua Zenmo mendengar bahwa Senior Lei Hongji memiliki akar spiritual petir tingkat puncak, dia secara khusus memujinya. Dia berkata bahwa dengan akar spiritual seperti itu, bahkan jika dia tidak lulus seleksi, dia masih memenuhi syarat untuk menuju ke benua Zenmo. Besar, mau uji menirukan kultifator yang sedikit gemuk itu dengan bertepuk tangan, dan memuji dengan keras. Setelah itu, dia berkata dengan sedih, sayang sekali aku tidak pergi ke Ian City Plaza. Kalau tidak, aku akan dapat menyaksikan pesona Senior Lei yang tiada taraf, betapa kerennya itu. Keduanya tidak tahu apa arti keren, tetapi mereka yakin itu adalah pujian. Kultifator lainnya yang berkulit putih menganggup dan berkata setuju, temanku benar, tetapi sekarang banyak orang sedang menuju ke istana pencari surga, dan Senior Lei juga sudah pergi. Jika temanku pergi ke istana pencari surga sekarang, kau bahkan mungkin dapat melihat Senior Lei dari jauh. Mengapa kita harus pergi ke istana pencari surga? Jantung mau uji berdebar kencang, dan dia buru-buru bertanya. Awalnya dia ingin mencari tahu lebih banyak tentang klan Lei, tetapi dia menemukan bahwa semua orang pergi ke istana pencari surga. Mungkinkah rencananya untuk mengalihkan kesalahan telah gagal? Sang kultifator pucat terkeke, sepertinya temanku masih belum tahu, tapi utusan khusus Gunung Raja Bintang Benua Zenmo sangat mengagumi tangga pencari surga di istana pencari surga. Jadi dia ingin menaiki tangga pencarian surga dan melihat apakah dia dapat memperoleh tempat pertama. Pada saat yang sama, semua jenius yang menuju benua Zenmo harus menaiki tangga pencarian surga sekali. Ini untuk menentukan potensi pengembangan setiap orang. Senior Lei masuk seratus besar dalam kompetisi, jadi wajar saja dia akan menuju ke istana pencari surga. Mendengar bahwa itu adalah tangga pencari surga, Mau Ji menghela nafas lega, dan bertanya dengan heran, lalu apakah semua ahli klan Lei akan pergi ke istana pencari surga? Kultifator yang agak gemuk itu menggelengkan kepalanya, justru sebaliknya, para ahli klan Lei tidak akan pergi. Mengapa? Senior Lei Hong Ji adalah jenius nomor satu klan Lei, mengapa tidak ada yang datang? Ini terlalu tidak sopan. Mau Ji memasang ekspresi marah, dan berkata dengan penuh semangat. Kultifator yang agak gemuk itu terkekeh, temanku benar-benar orang yang bersemangat. Biar ku katakan yang sebenarnya, hari ketiga bulan depan akan menjadi hari pembakaran dupa leluhur klan Lei, dan semua murid klan Lei harus kembali untuk berdoa. Ketika Mau Ji mendengar ini, dia sangat gembira. Bahkan surga ingin memusnahkan klan Lei, memberinya kesempatan yang bagus. Lalu apakah Lei Hong Ji akan kembali? Mau Ji bertanya dengan tatapan kosong. Kultifator yang agak gemuk itu berkata, awalnya, kami akan kembali tetapi utusan khusus benua Zen Mo dengan santai mengatakan bahwa seratus murid terpilih tidak diizinkan meninggalkan tim. Begitu mereka meninggalkan tim, mereka akan dianggap telah berhenti. Kepala klan Lei hanya bisa mengizinkan senior Lei Hong Ji untuk sementara tidak kembali dan mengikuti kelompok benua Zen Mo untuk menaiki tangga pencarian surga. Ku dengar kepala klan Lei sudah berada di lingkaran besar tahap Dewan Hiliti. Aku tidak yakin apakah itu benar. Mau Ji berbohong. Kek, disitulah letak kesalahanmu. Ku dengar patriar klan Lei berada di tahap Dewan Hiliti level 3. Lingkaran besar sejati dari tahap Dewan Hiliti adalah tetua nomor satu klan Lei, senior Lei Guang. Kultifator yang sedikit gemuk itu terkekeh. Dia sangat puas karena mampu mendidik Mau Ji. Haha, sepertinya aku terlalu fokus pada Lei Hong Ji, jadi aku tidak memperhatikan hal lain. Ayo, kita minum. Setelah itu, Mau Ji mengambil cangkir di depannya dan menghabiskan isinya dalam satu tegukan. Dua orang lainnya tersentuh oleh keterusterangan Mau Ji, mereka pun mengangkat cangkir mereka dan menghabiskannya dalam satu tegukan. Istana Pencari Surga telah kembali riuh dan ramai seperti sebelumnya, dan tangga pencari surga bahkan lebih padat lagi. Banyak orang bergegas datang dari Yan City Plaza, khususnya untuk menyaksikan para ahli benua hilang menaiki tangga pencari surga. Terlebih lagi, semua orang telah mendengar bahwa utusan khusus benua Zen Mo juga akan berpartisipasi dalam pendakian. Oleh karena itu, Istana Pencari Surga dibuka untuk umum beberapa hari ini. Siapapun dapat memasuki Istana Pencari Surga dan tiba di alun-alun tangga pencari surga. Tentu saja mereka hanya bisa datang ke Heavens Eking Staircase Plaza dan tidak bisa pergi ke tempat lain. Papan pencari surga di depan tangga pencari surga ditutupi oleh kain merah besar, menunggu utusan khusus benua Zen Mo untuk mengumumkan dimulainya pendakian. Siam Mo berdiri di alun-alun tangga pencari surga, dan mendonga untuk melihat tangga pencari surga yang puncaknya tidak dapat dilihatnya. Tiba-tiba hatinya dipenuhi dengan dorongan dan kebanggaan. Ia ingin naik ke puncak tangga pencari surga, sehingga namanya akan selalu menjadi nomor satu di papan tangga pencari surga. Ia ingin para jenius masa depan benua hilang memikirkannya terlebih dahulu saat mereka datang ke sini. Lepaskan kain merah itu, dan perlihatkan papan pencarian surga. Siam Mo melambaikan tangannya dengan semangat tinggi, dan pukulan dari beberapa hari yang lalu terlempar ke satu sisi. Kain merah itu tersapu oleh hembusan angin yang kencang. Setelah peringkat papan pencarian surga terungkap, alun-alun di bawah tangga pencarian surga langsung dipenuhi dengan desahan kaget. 250. Di papan pencari surga yang mengjulang tinggi, hanya ada satu nama di baris pertama. Sedangkan nama di belakangnya, sebenarnya kosong. Di belakang nama kosong itu, ada nomor anak tangga. Akan tetapi, jumlah anak tangga itu membuat semua orang di istana pencari surga menghirup udara dingin, karena jumlahnya adalah 108 anak tangga. Para kultifator dari tempat lain mungkin tidak mengetahui tingkat kesulitan tangga pencari surga, atau mungkin tidak mengetahui arti dari 108 anak tangga tersebut, namun orang-orang di istana pencari surga mengetahui dengan sangat baik apa arti dari 108 anak tangga tersebut. Apa yang terjadi? Feng Zenkiu bertanya dengan dingin. Diaken dari balai urusan istana pencari surga, yang berdiri di samping, bergegas mendekat dan membungkuh, dekan Feng, situasi ini terjadi setengah bulan yang lalu. Saya ingin melaporkannya kepada dekan saja, tetapi saya baru mendapat kesempatan sekarang. Dia tidak berbicara asal-asalan. Begitu situasi seperti itu terjadi, dia ingin melaporkannya kepada para petinggi istana pencari surga. Karena perang alien, beberapa dekan, tetua dan penguasa puncak tidak berada di istana pencarian surga. Saat ia mendapat kesempatan melapor pada dekan, ia malah tak bisa menemui dekan dan hanya mendapat perintah untuk menutupi papan pencari langit dengan kain merah. Baru sekarang dia mempunyai kesempatan untuk berbicara dengan dekan kedua. Aku sudah tahu tentang masalah ini, kau bisa pergi dulu. Suara bay syuting terdengar dari samping. Ya, diakon itu bergegas membungkuh dan pergi. Punggungnya sudah basah oleh keringat dingin. Dia tidak tahu mengapa situasi seperti itu terjadi, tetapi jika seseorang mengatakan kepadanya bahwa seseorang telah menaiki anak tangga ke-108 tangga pencarian surga, dia pasti tidak akan mempercayainya. Dia telah menaiki tangga pencarian surga sebelumnya, dan tingkat kesulitan itu bukanlah sesuatu yang dapat dicapai hanya dengan kemauan keras saja. Kakak magang senior suiting, apa kabar? Meskipun B suiting jauh lebih muda dari Feng Zenkyu, Feng Zenkyu tetap memanggilnya sebagai kakak magang senior, sebagai bentuk penghormatan terhadap dekan istana pencari surga. Pada saat ini, hati Feng Zenkyu dipenuhi dengan rasa takut. Tangga pencari surga adalah simbol istana pencari surga. Jika ada masalah dengan tangga pencari surga, apakah istana pencari surga masih menjadi istana pencari surga? B suiting bergumam pada dirinya sendiri, aku baru mengetahui hal ini belum lama ini, dan aku sempat berdiskusi sederhana dengan beberapa tetua dan pemimpin puncak. Sangat mungkin ketika kita berpartisipasi dalam perang alien, seorang pengikut istana pencari surga menaiki tangga pencari surga, dan bahkan mencapai puncak. Murid ini mungkin tidak bersedia mengungkapkan namanya, jadi dia tidak mengukir namanya di tangga pencarian surga. Istana pencari surga ku memiliki murid yang jenius seperti itu. Feng Zenkyu begitu gembira hingga tubuhnya mulai gemetar. Dia segera menyadari bahwa apa yang dikatakan B suiting bisa jadi benar. Hal ini disebabkan hanya murid seperti dia yang tidak ingin menjadi terkenal yang akan menaiki tangga pencarian surga saat tidak ada orang lain di sekitarnya. Setelah mencapai puncak, dia tidak meninggalkan namanya. Saya sudah mengirim orang untuk menyelidiki murid mana yang tidak meninggalkan istana pencari surga selama perang alien. Saya yakin akan segera ada hasilnya. B suiting berkata. Jauh di dalam hatinya, dia juga berharap istana pencari surga dapat menghasilkan murid jenius yang dapat mencapai puncak tangga pencari surga. Feng Zenkyu mengangguk, dan melanjutkan, ada satu hal lagi. Ada rumor bahwa penggarap jahat 2705 dibawa pergi oleh ahli benua Zenmo, Cheng Haui. Konon, Cheng Haui sangat menginginkan harta karunnya. B suiting menghela nafas, sekalipun ini benar, istana pencari surga ku tidak berdaya. Karena kultifator jahat itu telah memilih jalan seorang kultifator jahat, sudah menjadi takdirnya kalau sesuatu seperti ini terjadi. Duh, aku jadi penasaran kapan benua hilang kita akan punya pakar tertinggi yang bisa membantu kita berbicara sendiri. Menjelang akhir, wajah B suiting dipenuhi dengan kesedihan. Entah itu invasi para kultifator alien yang hampir memusnahkan para kultifator benua hilang, atau kekuatan penjajah benua Zenmo, semuanya membuatnya merasakan ketidakberdayaan yang mendalam. Bahkan dia, pemimpin benua hilang, tidak berdaya. Orang hanya bisa membayangkan apa yang bisa dilakukan orang lain. Dekan Feng, apa yang terjadi? Wajah Siamu sedikit jelek. Awalnya dia bermaksud untuk mencapai puncak tangga pencari surga, tetapi dia tidak menyangka bahwa seseorang akan mendahuluinya. Feng Zenkyu bergegas mendekat dan berkata, utusan khusus sia, istana pencari surga ku tidak begitu yakin mengapa tangga pencari surga berubah seperti itu. Kalau bukan karena kenyataan bahwa tak seorang pun dapat mencapai puncak tangga pencarian surga, saya akan curiga bahwa ada seseorang yang diam-diam menaiki tangga pencarian surga. Saya percaya, asal ada yang naik ke puncak tangga pencari surga dan mengukir namanya, tempat pertama pasti akan berpindah tangan. Siamu tahu bahwa Feng Zenkyu hanya berbahasa basi, dan bahkan ada sedikit nada sarkasme dalam kata-katanya. Karena tidak ada yang bisa mencapai puncak, posisi pertama tidak penting bagi Siamu. Namun, dia tidak keberatan dengan kata-kata Feng Zenkyu. Selama dia bisa mencapai puncak tangga pencari surga dan mengukir namanya, tempat pertama yang tidak bernama secara alami akan jatuh ke tempat kedua. Daripada membuang-buang napas pada kawan Feng ini, lebih baik dia melakukannya sendiri agar semua kultifator di benua hilang melihatnya. Kepada semua pahlawan yang hendak berangkat menuju benua Zenmo, meskipun kalian semua telah menonjol di antara banyak pesaing, mohon biarkan aku melihat potensi kalian. Sekarang, aku akan membawa semua orang menaiki tangga pencari surga, dan aku berharap dapat melihat nama semua orang di papan pencari surga sekali lagi. Siamu berdiri di depan anak tangga pertama tangga pencari surga dan berkata dengan suara yang jelas. Semua orang menggosok telapak tangan mereka. Banyak dari mereka telah lama mengagumi tangga pencari surga, tetapi karena mereka tidak berada di istana pencari surga, mereka tidak memiliki kesempatan untuk menaikinya. Sekarang ada kesempatan bagus seperti itu, siapa yang mau melewatkannya. Bahkan lebih banyak orang ingin mencantumkan nama mereka di bagian atas papan pencarian surga. Dengan cara ini, utusan khusus pasti akan memandang mereka dengan cara yang berbeda. Siamu sangat puas dengan reaksi orang banyak, dia melambaikan tangannya dan berkata, sekarang, semuanya, ikuti aku untuk menaklukkan tangga pencari surga. Kata, menaklukkan, membuat orang-orang di istana pencari surga sangat tidak senang, tetapi sebagian besar kultifator di sini dipenuhi dengan kegembiraan. Menaklukkan tangga pencari surga di istana pencari surga tentu saja merupakan impian setiap orang. Siamu adalah orang pertama yang melangkah di tangga pencarian surga, dan ketika dia dengan mudah melangkah dari anak tangga pertama ke anak tangga kedua, hatinya pun hancur. Sungguh, gaya dorong semacam itu hampir tidak berarti apa-apa baginya. Namun, daya dorong anak tangga kedua sebenarnya hampir dua kali lipat dari anak tangga pertama. Dengan daya dorong yang begitu dahsyat, seberapa dahsyatkah daya dorong itu setelah diperluas ke anak tangga ke-108. Dia segera menenangkan dirinya. Dia tidak terlalu tua di sini, dan bahkan lebih mudah dari beberapa kultifator tahap Transcending Mortality. Akan tetapi, ia berada di tahap Dewan Nihiliti level 4, dan memiliki harapan untuk melangkah ke tahap bumi ekstrim. Koreksi, Siamu hanya berada di tahap Yuandandan True Lake level 10, dan memiliki harapan untuk melangkah ke tahap bumi ekstrim. Dia belum berada di tahap bumi ekstrim. Ia yakin tidak ada seorang pun di benua hilang yang dapat melampauinya. Namun, saat dia memikirkan tempat pertama yang tidak disebutkan namanya itu, dia merasakan gelombang kejengkelan di hatinya. Awalnya, bahkan jika dia tidak dapat mencapai puncak tangga pencari surga, tidak akan menjadi masalah baginya untuk mengambil tempat pertama. Namun, tempat pertama sebenarnya ada di anak tangga ke-108. Siamu mendonga untuk melihat tangga pencari surga, dan menarik nafas dalam-dalam. Jika dia berusaha sekuat tenaga, dia mungkin bisa mencapai anak tangga ke-108. Siamu adalah orang pertama yang melangkah ke tangga pencarian surga, dan 100 kultifator benua hilang yang terpilih semuanya mulai menaiki tangga pencarian surga. Bahkan Gouzihan, Feng Luojian dan rekan-rekannya telah menaiki tangga pencarian surga sekali lagi. Alun-alun di depan tangga pencari surga menjadi sunyi. Banyak sekali kultifator yang datang untuk menyaksikan, dan mereka semua menyaksikan para ahli berbakat ini menaiki tangga pencari surga. Feng Zhenqiu menatap Bei Su Ting dan mendesah dalam hatinya. Jika Bei Su Ting juga menaiki tangga mencari surga, dia mungkin bisa mencapai anak tangga ke-100. Pada saat ini, Siamu telah mencapai anak tangga ke-40, dan pada titik ini, dia merasa itu agak berat. Untuk pertama kalinya, Siamu merasa bahwa tidak peduli seberapa berbakatnya dia, peluang untuk mencapai puncak tangga pencarian surga sangatlah tipis. Empat jam berikutnya berlalu, dan ketika Siamu mencapai langkah ke-70, kecepatannya menjadi semakin lambat. Terlebih lagi, ini adalah pertama kalinya seseorang melampaui dia, putusan khusus benua Zenmo. Hal ini membuat Siamu sangat terkejut. Meskipun tangga pencari surga meningkatkan tekanan seiring dengan semakin tingginya tingkat kultivasi seseorang, dia tidak percaya bahwa ada orang di benua hilang yang dapat melampauinya. Hal ini karena semakin tinggi tingkat kultivasi seseorang, semakin kuat pula daya tahannya. Lagi pula, dia tidak setua itu. Bukankah tangga pencari surga mengurangi tekanan yang dialami si muda? Sebelum Siamu bisa sadar kembali, ada orang lain yang melampauinya. Wajah Siamu berubah sedikit jelek. Untungnya, dia tidak mengatakan bahwa dia pasti akan menjadi nomor satu sebelum dia melangkah ke tangga mencari surga. Mengaktifkan energi unsurnya, Siamu juga meningkatkan kecepatannya. Langkah ke-80. Langkah ke-90. Banyak orang tidak dapat bertahan lebih lama lagi, dan terjatuh. Siamu tidak terburu-buru ke nomor satu, dan masih berada di posisi ketiga. Dia mengenali tempat pertama dan kedua, yang satu bernama Lei Hongji, dan pembelasu secara khusus memanggil namanya. Dia adalah seorang kultifator dengan akar spiritual petir yang baru saja memasuki tahap Yuan Dan. Yang kedua bernama Si Yixuan, dan dia merupakan murid jenius dari sekte evolusi besar, pada tahap Yuan Dan level 9. Pada papan poin kontribusi aliansi 100 sekte, dia berada di posisi kedua setelah tiga penggarap 2705. Jiang Siusan sangat gembira, sekte evolusi hebatnya telah menekan istana pencari surga di papan poin kontribusi. Sekarang dia berada di tangga pencari surga di istana pencari surga, dia juga menekan ke jeniusan istana pencari surga, Gou Zihan. Selain nomor satu yang tidak disebutkan namanya dan mungkin palsu, Gou Zihan adalah nomor dua di tangga pencarian surga. Terlebih lagi, Gou Zihan telah naik ke anak tangga ke-92, sementara Si Yixuan dari sekte evolusi besarnya telah melangkah ke anak tangga ke-94. Dan jenius lain dari sekte evolusi besarnya, Lei Hongji, telah melangkah ke langkah ke-98. Siamu menelan setegup darah yang telah mencapai tenggorokannya, dan diam-diam memasukkan pil ke dalam mulutnya. Kemudian, dia melangkah maju dua langkah lagi, mencapai langkah ke-94. Pada anak tangga ke-95, Si Yixuan akhirnya berhenti memanjat. Ia berjuang keras untuk menulis namanya di atas lempengan batu putih bersih, dan diturunkan ke tangga pencari surga. Siamu menatap anak tangga ke-95, sepertinya anak tangga itu berada tepat di depannya, tetapi baginya, anak tangga itu tidak dapat dicapai. Dia mendesah, dia tahu bahwa dia hanya dapat mencapai anak tangga ke-94. Jika waktu lain, dia bahkan tidak akan rela meninggalkan namanya. Namun kini, dengan begitu banyak orang yang menatapnya, jika ia tidak meninggalkan namanya, orang akan mengira ia adalah orang yang berpikiran sempit. Setelah ragu-ragu sejenak, Siamu tetap menuliskan kata-kata, Siamu dari Gunung Raja Bintang, di Prasasti Batu. Tepat saat dia selesai menulis kata-kata ini, Siamu diturunkan dari tangga pencarian surga. Tidak buruk, tidak buruk. Kali ini, benua Zenmo telah memilih beberapa murid jenius. Siamu kecewa, tetapi dia tetap memuji dengan wajah penuh senyum. Namun saat ini, tidak ada seorang pun yang mengejeknya. Mampu melangkah ke anak tangga ke-94 dari tangga pencari surga, dia sudah menjadi seorang jenius di antara para jenius. Bahkan orang-orang dari istana pencari surga menganggap Siamu seorang jenius. Ini karena orang terkuat di istana pencari surga, Gou Zihan, diturunkan ke anak tangga ke-92 pada percobaan keduanya. Jenius nomor satu istana pencari surga, Yan R. dari Pagoda Pil, diturunkan ke anak tangga ke-90 karena kultivasinya bahkan belum mencapai tahap Yuan Dan. Adik magang junior Yan R., jangan kecewa. Selama kamu maju ke tahap Yuan Dan, kamu pasti akan dapat mencapai anak tangga ke-100 dari tangga pencarian surga. Tahap mortalitas menaik merupakan tahap yang paling tidak menguntungkan untuk menaiki tangga pencarian surga. Melihat Yan R. yang putus asa, yang diturunkan dari tangga pencarian surga, si Jin Wen bergegas menghiburnya. Gurunya, Nenek Ling Long, telah lama menghilang. Baginya, Yan R. adalah masa depan Pagoda Pil. Tidak ada yang peduli bahwa Jenius nomor satu istana pencari surga diturunkan. Perhatian semua orang tertuju pada Lei Hong Ji, yang masih berada di anak tangga ke-99 tangga pencari surga. Mereka semua ingin tahu apakah Jenius akar spiritual petir tingkat tertinggi ini dapat naik ke anak tangga ke-100, atau naik ke anak tangga ke-108 dan menaklukkan tangga pencari surga. Terima kasih. 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 Terima kasih.